Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 51. Sejenak MRK MM ikirkan care yang paling baik untuk melaksanakan rencana MRK. Meskipun sebelumnya mereka telah MM buat perhitungan-perhitungan, namun di saat terakhir mereka harus menilai kembali apakah perhitungan mereka itu dapat diterapkannya. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Puka yakin bahwa mereka akan berhasil. Patung itu harus terletak di tempatnya sekarang. Kita akan bekerja terus sampai patung itu berada di tempatnya meskipun hari menjadi gelap. Kita akan MM pergunakan obor-obor. Demikian patung itu berada di tempatnya, kita akan beristirahat. Besok kita tinggal mengerjakan penilesayanya. Semakin tinggi matahari, maka arah-arah itu pun menjadi semakin riuh. Prajurit berkuda telah berada pula di dalam arah-arah itu. Mereka berada di sebelah menyebelah gardu yang bersayap di belakang patung. Di MUK seram di depan gardu yang dihiasi dengan janur kuning itu, ditempatkan sebuah alas. Yang agak tinggi, tempat Serimah Araja dan Ratu Angabaya akan berdiri. Ketika saatnya tiba, maka dua orang penunggang kuda telah memasuki pintu gerbang arah-arah itu. Kepada pemimpin pasukan yang ada di arah-arah itu, diberitahukan bahwa Serimah Araja dan Ratu Angabaya akan segera datang. Laporan itu pun diteruskan kepada Panglima Prajurit Singasari yang langsung MM berikan perintah-perintah kepada para senopati untuk MNI iapkan diri. Serimah Araja dan Ratu Angabaya sudah berada di perjalanan menuju ke tempat upacara ini, perintah Panglima itu, karena itu segala sesuatunya supaya disiapkan. Sejenak kemudian, telah terdengar pula suara sangka kala meskipun masih agak jauh. Pertanda, bahwa iring-iringan Serimah Araja sudah menghampiri tempat upacara. Benda pun kemudian dibunikan. Semua unsur yang ada di arah-arah itu benar-benar telah siap me nyambut kedatangan Serimah Araja dan Ratu Angabaya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar pula. Di sebelah menyebelah pintu gerbang nampak umbul-umbul yang tinggi bagaikan menggapai awan. Sementara itu, rontek dan kelebet telah dipasang di beberapa tempat di seputar arah-arah itu. Beberapa saat lamanya M.R.K.M.E. nunggu. Ketika mereka mendengar suara sangka kala yang menjadi semakin dekat, para prajurit pun benar-benar telah bersiap. Sebentar kemudian, maka iring-iringan pun mulai mendekati pintu gerbang. Namun tunggul kebesaran, rontek dan kelebet telah pula menimarakan iring-iringan itu. Beberapa orang Y.R.M.E. menjadi paruh perjalanan telah memasuki pintu gerbang. Kemudian Serimah Araja dan Ratu Angabaya Y.R.M.E. masing-masing berada di punggung kuda. Di belakang M.R.K., beberapa kelompok pasukan pengawal telah memasuki pintu pula dengan pertanda kebesaran masing-masing. Tunggui pertanda kesatuan dan kelebet ciri dari pasukan mereka. Pada saat Serimah Araja M.M.E. asuki arah-ara, maka sorak pun meledak bagaikan hendak meruntuhkan langit. Rakyat. Kota Raja menyambat Maharaja Y.R.M.E. yang diagungkan dengan gelora Y.R.M.E. yang melonjak-lonjak. Demikianlah, maka setelah Serimah Araja dan Ratu Angabaya hadir dan berdiri di atas panggungan kecil di depan serambi gardu di arah-ara itu, maka upacara pun segera dimulai. Tekanan upacara itu lebih banyak diarahkan pada upacara keprajuritan. Sehingga Serimah Araja dan Ratu Angabaya bertindak dan bersikap sebagai panglima agung dari seluruh kekuatan yang ada di Singasari. Sesaat kemudian, maka upacara pun dimulai. Yang tampil dalam upacara itu sebagian besar adalah para panglima dan senapati. Beberapa orang pemimpin pemerintahan dan para keluarga istana. Upacara Y.R.M.E. yang megah pun kemudian berlangsung. Diwarnai oleh gelora gejolak jiwa para prajurit Singasari. Dalam kesempatan itu, Serimah Araja telah menyampaikan sesorah pendek. Sedikit saja, namun M.N.I. entuh hati setiap prajurit Singasari dari pasukan yang manapun. Dengan singkat Serimah Araja meniabut patung Y.R.M.E. yang terselubung itu. Satu perlambang Y.R.M.E. justru merupakan beban tanggung jawab baginya. Satu ikatan Y.R.M.E. yang harus kami pertahankan sampai akhir hayat kami. Semoga dapat menjadi perlambang kekebalan ikatan jiwa kami yang menjadi tuntunan kesatuan seluruh Singasari, berkata Serimah Araja kepada para panglimat, senapati, pemimpin pemerintahan dan M.R.K. yang hadir di arah-ara itu. Akhirnya sempailah saatnya, Serimah Araja dan Raptu. Angabaya M.M.B. UK selubung dari patung yang besar itu. Ketika sorak M.M.B. bahana bagaikan M.M.E. cahkan langit, dua orang Y.R.M.E. yang berdiri di antara M.R.K. yang M.E. nyaksikan upacara itu di luar dinding arah-ara, M.M. perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perlahan-lahan selubung patung itu tersingkap. Perlahan-lahan pula patung yang besar yang terbuat dari batu Y.R.M.E. berwarna kehijauan itu muncul. Arah-arah itu bagaikan diguncang gempa ketika akhirnya. Selubung itu terbuka seluruhnya. Sebuah patung yang melukiskan sepasang ular naga dalam satu sarang. Demikian. Rumitnya, namun M.M. ancarkan gelora Y.R.M.E. muat pancaran kesatuan dan sifat kesatria dari kedua orang yang M.M.E. megang pimpinan tertinggi di Singasari. Kedua orang Y.R.M.E. perhatikan saat-saat Y.R.M.E. penting itu, M.M.E. ngangguk-angguk. Seorang di antara M.R.K. berkata, bukan main. Bukan saja pahatannya yang menyentuh, tetapi bahannya adalah batu yang sangat mahal. Dari mana mereka mendapatkan batu itu? Desis yang lain. Itulah Y.R.M.E. ang aku cari. Aku M.M. mendengar cerita tentang Batu Y.R.M.E. jatuh dari langit di satu tempat Y.R.M.E. tidak aku ketahui. Sekarang batu itu sudah berada di sini dalam wujud sebuah patung Y.R.M.E. sangat baik, berkata orang Y.R.M.E. pertama. Kawannya M.M.E. ngangguk-angguk. Katanya, jika demikian batu itu tentu sangat berharga. Kenapa M.R.K. menempatkannya di arah-arah terbuka seperti ini? Itulah sebabnya maka dibuat pula bangunan itu. Di dalam bangunan itu tentu akan ditempatkan sekelompok prajurit Y.R.M.E. ang bertugas bergantian menjaga batu itu, jawab yang pertama. Untuk selama-lamanya bertanya yang lain. Agaknya M.M.E. emang demikian, jawab orang Y.R.M.E. ang pertama, namun akhirnya mereka akan menjadi lengah juga, kawannya mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga ketatnya pengawasan atas batu itu, namun pada satu saat, para prajurit Singa Sari tentu akan lengah juga. Apalagi jika tidak seorang pun Y.R.M.E. ang pernah M.E. ngusik Nia, sehingga para prajurit Singa Sari M.E. nganggap bahwa tidak akan pernah ada orang Y.R.M.E. ang berniat buruk atas batu itu. Untuk beberapa saat lamanya kedua orang itu menyaksikan upacara yang berlangsung. Dalam upacara selanjutnya, maka diperkenalkan pula dua orang prajurit Singa Sari Y.R.M.E. ang menjadi pemahat patung itu bersama dua orang pada pokan suriantal Y.R.M.E. ang bantunya. Kemudian diperkenalkan pula dua orang anak muda Y.R.M.E. ang punya gagasan serta yang Y.R.M.E. miliki batu itu. Tepuk tangan Y.R.M.E. ang gemuruh menyambat kehadiran mereka di dekat patung batu yang sudah terbuka itu. Bagaimana anak-anak itu M.E. mendapatkan batu Y.R.M.E. ang sangat berharga itu? Agaknya mereka tidak M.E. ngerti bahwa batu itu termasuk batu berharga. Jika mereka tahu, maka mereka tidak akan M.E. miwatnya menjadi patung dan M.E. persembahkannya kepada Sri Maharaja, berkata seorang di antara keduanya. Alangkah bodohnya, sahut Y.R.M.E. ang lain, jika mereka tahu, maka mereka tentu akan sangat kecewa. Kawannya tertawa. Katanya, ada juga baiknya kedua anak-anak itu tahu, betapa tinggi nilai batu itu. Namun kedua orang itu terkejut, ketika diberitahukan, bahwa kedua anak muda itu adalah adik Mahisa Bungalan yang telah diangkat dan diwi sudah menjadi akuah di sangling. Adik Mahisa Bungalan, desis salah seorang dari keduanya. Kenapa bertanya yang lain? Kau tahu, bahwa Mahisa Bungalan adalah anak Mahendra, jawab orang itu. Kenapa dengan Mahendra bertanya yang lain? Ia adalah seorang pedagang wasi aji dan batu-batu berharga. Selain permata juga batu akek dan sebangsanya. Mustahil bahwa ia tidak M.E. ngetahui nilai dari batu itu, jawab orang itu dengan nada tinggi, selebihnya Mahendra adalah orang yang M.E. miliki ilmu yang sangat tinggi. Mahisa Bungalan pun M.E. miliki ilmu yang tinggi pula sehingga ia mampu menempuh pendadaran untuk menjadi akuah di sangling. Yang lain M.E. ngangguk-angguk, katanya, adalah kebetulan bahwa Mahisa Bungalan itu sudah berada di tempat yang jauh. Bahkan mungkin kedua anak muda itu pun tidak akan menunggui patungnya. Seandainya M.E. menungguinya, maka mereka tentu tidak M.E. miliki kemampuan ilmu sebagaimana ayahnya. Aku kira M.E. memang tidak, jawab orang itu. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Mereka M. melihat upacara itu sampai ke taraf terakhir ketika doa telah dipanjatkan kepada Yang Maha Agung. Sebenarnya lah bahwa sejenak kemudian, upacara pun telah berakhir. Serimah Araja dan Ratu Angabaya telah meninggalkan panggungan dan naik ke atas punggung kuda. Pasukan pengawal telah mendahului meninggalkan tempat itu. Tetapi mereka berhenti di pintu gebang, menunggu Serimaharaja. Segala macam pertanda kebesaran sebagian mendahului Serimaharaja, namun sebagian berada di belakang mereka. Perlahan-lahan iring-iringan itu meninggalkan arah-ara di antar oleh sorak rakyat yang berada di luar dinding rendah yang mengelilingi arah-ara itu. Namun ketika iring-iringan itu menjadi semakin jauh, maka orang-orang yang berada di luar dinding itu pun berangsur berkurang. Satu dua di antara M mereka meninggalkan tempat itu. Namun berurutan semakin lama semakin banyak. Sehingga jumlah mereka berdesakan itu pun M menjadi cepat susut. Para prajurit dan mereka yang M yang ikuti upacara pun telah berangsur meninggalkan tempat itu pula. Kesatuan-kesatuan Y yang ikut dalam upacara pun telah kembali ke kesatuan masing M asing. Prajurit berkudap pun telah keluar pula dari arah-ara itu. Beberapa saat K M mudian, maka arah-ara itu pun telah ditinggalkan oleh sebagian besar dari M mereka Y yang baru saja meramaikan upacara itu. Namun sekelompok kecil prajurit masih tetap tinggal. Mereka adalah orang-orang yang mendapat giliran pertama menjaga patung itu. Di samping kelompok itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun masih tetap tinggal pula di tempat itu. Demikian pula orang-orang suriantali yang datang bersamanya. Ketika arah-ara itu benar-benar telah menjadi lengang. Maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun telah berbicara dengan perwira yang M M impin para prajurit Y yang bertugas itu. Itu. Kami bertugas di sini selama tiga hari, berkata perwira. Mah Isamurti dan Mah Isapukat M M ngangguk-angguk. Sementara perwira itu berkata lebih lanjut, tetapi rasa-rasanya menenangkan M mendapat tugas yang baru ini. Kami dapat tinggal di gardu yang besar dengan halaman Y yang sekian luasnya. Kami dapat M memanfaatkan arah-ara ini untuk mengadakan latihan perang watang berkuda. Mah Isamurti dan Mah Isapukat M M ngangguk-angguk. Bahkan katanya kemudian, hari ini kami, sekelompok orang dari Suriantal akan ikut menunggui patung ini. Bahkan jika diizinkan selama kami masih akan tinggal di Singasari ini untuk beberapa hari. Ah, bukankah kalian mendapat tempat yang baik di istana sahut perwira itu? Tetapi rasa-rasanya kami akan merasa lebih senang di sini, dekat dengan patung itu. Beberapa hari lagi kami akan meninggalkan patung itu di sini, sementara kami kembali kepada pokan. Perwira itu mengangguk-angguk. Sementara kedua orang prajurit Y yang telah ememahat patung itu pun berkata, hari ini aku juga masih belum akan kembali ke kesatuanku. Ternyata tidak ada Y yang berkeberatan dengan permohonan Mah Isamurti dan Mah Isapukat untuk berada di arah-arah bersama sekelompok orang-orang padukuhan Suriantal. Namun mereka tidak dapat menempatkan pedati dan lembu-lembu em mereka di arah-arah itu, sehingga pedati dan lembu-lembu itu masih tetap berada di belakang istana. Dua orang Y yang bertugas semeh melihara lembu-lembu itu setiap hari hilir mudik ke kandang Y yang disediakan bagi lembu-lembu itu, sementara rumput bagi makanan lembu itu telah sekaligus disediakan oleh para pemelihara kuda dan lembu di istana Singasari. Beberapa hari Mah Isamurti dan Mah Isapukat berada di Singasari. Ternyata mereka bukan saja sekedar em em menuhi keinginan para pemimpin di Singasari, termasuk panglima prajurit Singasari, namun keduanya em em pergunakan saat-saat itu untuk menunaikan pewarisan ilmu mereka dari ayahnya yang khusus datang ke Singasari. Atas tuntunan ayahnya pula maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah meramu segala macam ilmu yang ada di dalam dirinya, sehingga mereka benar-benar telah menjadi anak-anak muda yang perkasa. Dalam hal ilmu yang semakin mapan, maka Mahisa Agni dan Witantra pun telah berusaha untuk em em bantu pula. Hanya karena keduanya sudah menjadi semakin tua, maka yang dapat diberikan oleh keduanya pun menjadi semakin terbatas, sebagaimana keterbatasan kemampuan manusia. Betapa tinggi ilmunya, namun pada saatnya mereka em emang harus em ngakui satu keniatan tentang dirinya. Bahkan mereka yang dapat mengeterapkan ilmu yang sudah jarang dimiliki, bahwa seseorang dapat em em pertahankan wujud kemudaannya, namun pada akhirnya mereka tidak juga dapat em menghindar dari batas. Dengan demikian, maka kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bukan saja sekedar em ini irahkan patung yang sangat berharga itu, tetapi juga berarti bagi mereka berdua. Arah-arah yang luas itu em merupakan tempat latihan yang sangat baik bagi mereka di malam hari, sehingga hampir tidak ada yang sempat em em perhatikannya. Para prajurit Singasari yang mendapat giliran bertugas, tidak pula mampu menangkap apakah sebenarnya yang dilakukan oleh kedua anak muda di belakang gardu bersayap yang besar itu. Sehingga karena itu mereka tidak terlalu banyak mengikutinya. Sebenarnya lah bahwa yang dilakukan oleh Mahisa Murti. Dan Mahisa Pukat di belakang gardu itu, di bawah tuntunan ayahnya Mahendra dan kedua pamannya Mahisa Agni dan Witantra, sekedar mengurai, meramu dan menilai kembali segala sesuatunya yang telah em menjadi kekayaan ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun jika em mereka ingin melihat hasil ramuan itu, serta usaha mereka untuk em em buat ilmu yang ada di dalam diri mereka dapat saling mengisi dan mengangkat, maka mereka telah pergi ke tempat yang terasing dari sentuhan kaki manusia. Tetapi mereka tidak dapat terlalu lama berada di Singasari. Meskipun para pemimpin di Singasari masih em em persilahkan mereka tinggal, namun setelah lebih dari dua pekan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun em rasa telah terlalu lama em meninggalkan pada pokannya. Apalagi ketika mereka merasa bahwa ilmunya telah menjadi semakin utuh. Maka mereka pun em em rasa bahwa sudah waktunya untuk kembali kepada pokan. Mereka masih em em merlukan waktu beberapa lama untuk em em buat ilmu mereka yang hampir utuh itu menjadi mapan dan apalagi benar-benar em menjadi utuh bulat. Karena itu, MAKM mereka pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan Singasari. Malam itu juga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berbicara dengan Mahendra, Mahisa Agni dan Witantra, bahwa keduanya akan segera minta diri kembali kepada pokan Suriantal. Kami sudah merasa bahwa bekal kami sudah semakin lengkap. Ilmu yang kami sadap dari beberapa sumber telah menjadi luluh di dalam diri kami. Mudah-mudahan kami akan dapat em em buatnya semakin mapan dan kami benar-benar em em miliki yang terbaik dari setiap kemungkinan bagi kami, berkata Mahisa Murti. Ketiga orang tua itu em em ngangguk-angguk. Sementara Mahisa Pukat pun berkata, untuk itu agaknya akan dapat kami lakukan di padepokan. Ya, jawab Mahendra, aku pun iya ekin bahwa kalian akan dapat menelesaikannya tataran terakhir itu tanpa orang lain. Dengan demikian, maka kalian berdua akan menjadi orang yang em em miliki bekal yang lengkap. Selanjutnya segala sesuatunya terserah kepada kalian. Apakah kalian akan mengarahkan ilmu kalian bagi kebaikan atau sebaliknya? Apakah ilmu kalian akan menjadi alat untuk menyatakan kasih sedang dengan em melindungi kelemahan atau sebaliknya menjadi pancaran kebencian dan nafsu ketamakan? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menundukkan kepalanya. Sementara itu ayahnya berkata pula, mungkin hal seperti itu sudah aku ucapkan berpuluh kali. Tetapi aku tidak akan jemuh-jemuhnya mengucapkannya, agar kalian selalu ingat, di mana kalian berpijak. Kedua anak muda itu tidak menjawab. Mereka em emang sudah beberapa kali mendengar pesan ayahnya. Namun mereka pun sama sekali tidak merasa jemuh. Setiap kali em mereka mendengar, em ak rasa-rasanya ketahanan jiwa mereka pun telah dikuatkan. Kesadaran mereka tentang diri em mereka. Di hadapan Yang Maha Agung pun menjadi semakin tebal karenanya. Mahisa Agni dan Witantra pun telah em em berikan beberapa pesan pula, sehingga rasa-rasanya jiwa kedua anak muda itu telah dipenuhi oleh pengertian tentang baik dan buruk. Namun demikian segala sesuatunya em emang tergantung kepada mereka berdua. Demikianlah, maka kedua anak em muda itu pun berniat untuk em meninggalkan Singasari di dini hari dua hari mendatang. Mereka masih em em punyai satu hari untuk em em benahi diri. Sebenarnya Sri Ma'araja di Singasari dan Ratu Angabaya, bahkan beberapa orang pemimpin yang lain masih menahan agar em mereka dapat tinggal di Singasari lebih lama lagi. Bahkan beberapa orang Senapati telah menawarkan agar keduanya bersedia untuk menjadi prajurit Singasari dalam kesatuan Senapati itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum dapat menerimanya. Apakah kalian ingin menjadi prajurit di Sangling bertanya seorang Senapati yang mengetahui bahwa keduanya adalah adik Mahisa Bungalan, Aku Sangling. Namun kedua anak muda itu pun menjeleng. Mahisa Murti pun kemudian menjawab, Juga tidak. Kami masih ingin mengumpulkan bekal yang lebih baik bagi masa depan kami. Kami M. Asih ingin M. mendapat pengalaman-pengalaman yang lebih berarti sebelum kami M. Asuki satu lingkungan yang matan. Para Senapati yang ingin M. menarik kedua anak muda itu ke dalam kesatuan masing M. Asing tidak dapat M. M. Aksa mereka. Agaknya kedua anak muda itu masih ingin melanjutkan pengembaraannya atau justru menetap beberapa lama di padepokan suriantal yang sudah berubah isi Nia. Bahkan tawaran Panglima Prajurit Singasari pun terpaksa tidak dapat pula diterima oleh kedua anak muda. Kami mohon maaf, berkata Mahisa Murti, kami tidak tahu apakah di masa-masa datang kami akan menghadap untuk menyatakan diri M. M. Asuki dunia keperajuritan di Singasari. Dengan demikian, M. A. K. kedua anak muda itu benar-benar akan meninggalkan Singasari pada hari yang sudah direncanakan. Malam menjelang keberangkatan mereka, Panglima Prajurit Singasari masih M. menjamu keduanya bersama para pengikutnya daripada pokan suriantal. Hadir pula dalam perjamuan itu Mahendra, Mahisa Agni dan Witantra. Demikianlah, menjelang Fajar, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bersiap. Sekali lagi mereka minta diri kepada para pemimpin yang M. M. Merlukan hadir mengantar keberangkatan mereka, termasuk Panglima Prajurit di Singasari, di samping Mahendra, Mahisa Agni dan Witantra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berangkat meninggalkan Singasari dari arah-ara tempat patung batu yang berwarna kehijauan itu diletakkan. Sebelum matahari terbit, maka iring-iringan itu pun telah berangkat. Prajurit Singasari kakak beradik, yang telah M. Memahat patung itu pun hadir pula di arah-ara. Memang terasa berat bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meninggalkan patung serta pemahatnya itu, tetapi bagi M. M. R. K. Hal itu merupakan satu keharusan. Kami titipkan pemeliharaan patung itu kepada kalian. Berkata Mahisa Murti. Tentu, jawab pemahat itu. Kami akan M. M. melihara patung itu sebaik-baiknya. Kau lah yang M. M. ahatnya, desisma Isa Pukat, maka kau tidak akan sampai hati melihat patung itu tidak terpelihara. Pemahat itu tersenyum. Katanya, aku akan M. emohon agar aku M. mendapat tugas terus-menerus untuk M. em melihara patung itu. Di samping pangkatku Y. ang baru, mudah-mudahan aku mendapat tugas Y. ang baru pula. Dalam pada itu, iring-iringan yang M. em bawa kembali sebuah pedati Y. ang besar itu pun semakin lama menjadi semakin jauh. Pedati yang besar itu ternyata tidak kosong. Seri Maharaja di Singasari telah M. em berikan beberapa hadiah. Kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta orang-orangnya. Beberapa bungkus bahan pakaian, peralatan pertanian dan bahkan beberapa jenis senjata yang dapat dipergunakan bagi para penghuni pada Pokan Suriantal. Perjalanan kembali kepada Pokan Suriantal tidak seberat saat M. mereka berangkat. Mereka tidak lagi em-em bawa patung yang diselubungi Y. ang justru telah menarik banyak perhatian. Meskipun yang kemudian mereka bawa juga terbungkus rapi, tetapi tidak terlalu nampak dari luar pedati yang besar itu. Ketika iring-iringan itu sampai ke kabuyutan Y. ang bergejolak di saat mereka berangkat, maka seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa mereka akan singgah barang sebentar. Ternyata bahwa Ki Bekel Y. ang terluka itu sudah berangsur baik. Nampaknya Ki Bekel tidak lagi merasa dirinya orang yang paling berkuasa. Sementara Ki Jagabaya pun telah mengakui segala kekeliruan langkahnya. Apalagi ia bukan orang Y. ang berasal dari kademangan itu sendiri. Di kademangan itu, iring-iringan itu pun bermalam satu malam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya yang masih panjang. Sebuah pedati, em meski kaosong sekalipun, tidak akan dapat berjalan lebih cepat lagi dari kecepatan seekor lembu yang berjalan. Beberapa orang yang melihat iring-iringan itu saat berangkat, ada yang menanyakan kepada para pengiring pedati, di mana benda yang berkerudung di atas pedati itu. Sudah laku, jawab seorang di antara para pengiring itu sambil tertawa. Yang bertanya ikut pula tertawa. Mereka emeng ngerti bahwa benda yang berkerudung itu tentu bukan benda yang diperdagangkan. Demikianlah, maka perjalanan mereka kembali kepada pokan suriantal tidak emeng alami hambatan sebagaimana saat mereka berangkat. Iring-iringan itu telah mendekati pada pokan suriantal dengan selamat. Namun demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. emang menjadi berdebar-debar, jangan-jangan sesuatu telah terjadi di pada pokan yang telah mereka tinggalkan untuk waktu yang agak lama. Tetapi ternyata bahwa pada pokan suriantal itu masih seperti saat ditinggalkannya. Tidak ada perubahan yang terjadi. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang ditinggalkannya beberapa saat yang lalu. Ketika orang-orang suriantal itu mengetahui bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta para pengiringnya datang, maka mereka pun telah beramai-ramai emeni ongsong di pintu gerbang. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu pun telah eme memasuki pintu gerbang pada pokan. Pedati yang besar, hampir eme memenuhi selebar pintu gerbang itu sendiri. Kegembiraan telah meliputi pada pokan itu. Seperti anak-anak Yeang telah lama menunggu ayah ibunya Yeang pergi ke pasar. Mereka bukan saja gembira karena Yeang ditunggu telah datang. Tetapi mereka melihat, ada sesuatu yang menarik di atas pedati itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera eme memuka kerudung di atas pedati itu. Ia telah eme memberikan waktu kepada para pengiringnya untuk beristirahat. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga dengan sengaja mengganggu para penghuni pada pokan itu Yeang terlalu ingin tahu, apa Yeang telah dibawanya. Sebenarnya lah beberapa orang penghuni pada pokan itu telah mengelilingi pedati itu dan eme memperbincangkan apa yang ada di atasnya. Tetapi baru sehari kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengumpulkan seluruh isi pada pokan suriantal. Kita akan eme membuka bersama-sama, apa Yeang terbungkus di atas pedati itu, berkata Mahisa Murti. Semua orang eme memang ingin segera mengetahui, apa yang ada di dalam pedati itu. Sebelum Mahisa Murti mulai eme memukanya, maka Mahisa Pukat telah berkata kepada penghuni pada pokan itu, yang kami bawa adalah hadiah dari Sri Maharaja di Singasari. Kami juga tidak tahu dengan pasti, apa saja Yeang ada di dalam pedati itu, karena yang kami ketahui, tiba-tiba saja barang-barang itu sudah berada di sana. Kita akan segera melihat, berkata seorang Yeang tidak sabar. Mahisa Pukat tersenium, sementara Mahisa Murti sudah ada di atas pedati. Tetapi Mahisa Murti justru eme membuat orang-orang itu semakin ingin tahu. Beberapa kali ia meraba kerudung benda-benda yang ada di atas pedati itu. Apa isinya seorang Yeang benar-benar tidak sabar berteriak? Ular, jawab Mahisa Murti. Ah, orang itu berdesah, sementara Yeang lain telah berkeringat pula. Baru kemudian sambil tertawa Mahisa Murti berkata, Baiklah, aku akan eme-em bukanya. Orang-orang itu menjadi tegang. Yang pertama-tama dibuka oleh Mahisa Murti adalah sebuah bungkusan yang besar yang berisi bahan-bahan pakaian. Bukan saja bahan pakaian yang pantas dipakai oleh orang-orang pada pokan tetapi bahan pakaian Yeang terlalu bagus bagi mereka. Beberapa orang menjadi tercengang-cengang melihat bahan-bahan pakaian itu. Namun mereka justru menjadi kurang berminat. Seorang yang berpakaian sederhana, bahkan kainnya telah nampak lusuh berkata kepada kawannya, Apakah aku pantas eme-emakai pakaian dengan bahan seperti itu? Ah kau, sahut kawannya, katak pun akan mentertawakanmu. Orang yang pertama itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia berkata dengan dahi berkerut, Jangan menghina. Jika aku berpakaian dengan bahan seperti itu, Maka aku tidak akan ada ubahnya seperti seorang bangsawan di Singasari, Setidak-tidaknya bangsawan di Kediri, Atau paling buruk seperti bangsawan di Pakwon Lemahwarah atau Sangling. Dan yang lebih buruk lagi seperti seorang kesatria daripada pokan suriantal, Sahut kawannya sambil tertawa. Beberapa orang yang mendengar pun tertawa pula, Sementara Mah Isamurti berkata, Hanya mereka yang eme-emiliki darah kesatria yang pantas eme-emakai pakaian dengan bahan seperti ini. Sedangkan eme-emurut penilaian ku, Kalian adalah kesatria-kesatria sejati daripada pokan suriantal. Beberapa orang saling berpandangan. Namun mereka justru menarik keningnya sambil berkata di dalam hati, Tentu aku tidak pantas eme-emakainya. Karena orang-orang pada pokan itu nampaknya tidak tertarik, Maka Mah Isamurti pun berkata, Baiklah, aku akan eme-em buka kerudung yang kedua. Orang-orang itu menjadi tegang. Namun Mah Isamurti dan Mah Isapuka telah menyebarkan bahan-bahan pakaian yang bagi orang-orang pada pokan. Pada pokan itu terlalu mahal. Ketika mereka eme-em buka kerudung yang kedua, Maka tiba-tiba orang-orang pada pokan itu bersorak. Mereka melihat alat-alat pertanian yang lebih baik dari yang mereka miliki. Meskipun di pada pokan itu ada juga alat-alat pertanian yang baik, Tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Sehingga tidak mencukupi untuk mengolah sawah pada pokan yang semakin luas. Nah, kita akan dapat bekerja lebih baik, berkata salah. Seorang di antara mereka. Kawan-kawannya mengangguk-angguk kah? Namun seorang di antara mereka berdesis, Apalagi eme menurut dogaanmu yang satu lagi? Bahan makanan, jawab kawannya. Orang yang bertanya itu pun mengangguk-angguk. Tetapi bahan makanan bukan merupakan hal yang menarik buat mereka. Karena itu, maka beberapa orang di antara penghuni pada pokan itu justru tidak tertarik lagi dengan kerudung yang masih tersisa. Mereka memang menduga, bahwa yang di bawah itu selain bahan pakaian tentu juga bahan makanan. Sementara itu Suriantal tidak lagi merasa kekurangan bahan makanan. Sawah yang mereka kerjakan cukup luas, sehingga hasil Nia mencukupi bagi seisi pada pokan. Meskipun demikian, orang-orang pada pokan Suriantal itu masih juga mengerumuni pedati itu. Seorang di antara Mereka yang masih juga ingin tahu telah M mendekati kawannya yang mendapat kesempatan untuk ikut ke Singasari dan bertanya, Hi, apa yang terbungkus itu? Kawannya tersenyum sambil menggeleng. Jawabnya, Aku tidak tahu. Bohong. Kau tentu tahu, geramnya. Kawannya justru tertawa. Katanya, Aku M memang tahu, tetapi aku tidak mau M beritahukan kepadamu. Anak Iblis, orang itu M ngumpat. Kawannya tertawa semakin panjang. Tetapi ia M memang tidak mau M beritahukan, apa yang berada di bawah selubung itu. Sehingga dengan demikian seisi pada pokan itu M memang harus menunggu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M membuka kerudung itu. Ketika orang-orang pada pokan itu menjadi semakin tegang, meskipun ada juga yang bahkan kurang tertarik perhatiannya karena mereka menduga bahwa isinya adalah bahan makanan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai menarik tali-tali pengikatnya dan kemudian M membuka selubungnya. Orang-orang yang menyaksikan itu pun terbelalak. Sejenak mereka termangu M mangu. Namun mereka pun kemudian telah bersorak lebih keras dari saat mereka melihat bahwa di antara yang dibawa di dalam pedati itu adalah alat-alat pertanian. Yang kemudian mereka lihat adalah justru alat-alat senjata yang bermacam M acam yang buatannya jauh lebih baik dari senjata-senjata yang dimiliki oleh orang-orang suriantal. Apalagi orang-orang yang M emang berasal dari perguruan suriantal, yang biasanya hanya bersenjatakan tongkat kayu. Mereka melihat senjata-senjata itu dengan jantung yang berdebar-debar. Senjata apa saja yang ada di pedati itu? Desis salah seorang yang berasal dari perguruan suriantal. Bukan main, sahut kawannya, ternyata senjata-senjata itu sangat baik, bahkan terlalu baik bagi kita. Kita. Terbiasa M emang pergunakan parang yang dibuat oleh pandi besi di pasar sebelah. Kini kita dihadapi senjata yang dibuat khusus oleh ahli-ahli. Memang bukan main. Tetapi akibatnya sama saja, berkata yang lain, meskipun parang kita dibuat pandi besi di pasar padukuhan sebelah, namun jika tajamnya tergores di leher, maka yang terkena itu pun akan mati. Tetapi dalam benturan-benturan senjata, tentu tidak sama, sahut yang lain lagi. Sebenarnya lah bahwa orang-orang pada pokan itu, bagaikan terhentak melihat berbagai jenis senjata. Bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang akrab dengan senjata. Setiap hari mereka M emang bawa senjata di lambung. Orang-orang dari perguruan suriantal M emang bawa tongkat-teongkatnya. Meskipun setelah M reka menempa diri bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, M reka telah M emang biasakan M emang pergunakan tongkat yang lebih pendek dari sebelumnya, namun yang kegunaannya justru lebih baik dari yang panjang itu. Senjata yang ada di pedati itu ternyata cukup banyak, meskipun tidak akan dapat terbagi untuk seluruh penghuni pada pokan itu. Nah, berkata Mahisa Murti kemudian, Aku telah M emang bawa senjata dari Singasari. Senjata ini adalah pemberian dari Sri Maharaja di Singasari. Kita diperkenankan untuk M emang pergunakannya. Aku tahu, bahwa ada di antara kalian yang telah M emang miliki senjata khusus yang kalian anggap paling sesuai dengan diri kalian masing-masing. Tetapi banyak di antara kalian yang masih M emang pergunakan senjata yang kurang mantap. Karena itu, bagi mereka yang emang rasa belum M emang miliki senjata yang dapat dianggap berarti, maka kami akan M emang persilahkan untuk mengambil satu di antara senjata-senjata yang tersedia. Namun sudah tentu, bahwa kalian akan mengambil senjata yang paling baik untuk dipergunakan. Para penghuni pada pokan itu mengangguk-angguk. Sebenarnya lah beberapa orang di antara mereka telah M emang miliki senjata yang mantap. Yang mereka terima dari orang tua mereka, atau dari perguruan mereka, atau dari orang-orang yang mereka anggap penting. Orang-orang perguruan suriantal, ternyata lebih senang M emang pergunakan senjata mereka sendiri. Tongkat yang tidak lagi terlalu panjang. Meskipun demikian ada juga di antara mereka yang ingin M emang miliki pisau-pisau belati. Yang akan dapat menjadi senjata rangkapan tongkat yang mereka miliki. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mau menunda-nunda lagi. Ia pun KM Udian M emang merintahkan para penghuni pada pokan itu. Yang emang rasa perlu untuk M emang miliki senjata baru, agar M emang melih senjata-senjata yang ada di pedati itu. Memang tidak semuanya, karena seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti bahwa di antara mereka terdapat orang-orang yang sudah M emiliki senjata yang mantap. Dalam pada itu, maka beberapa puluh orang telah berdiri berjejar ke belakang. Ditunggui oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, satu-satu mereka M emilih senjata yang paling baik menurut anggapan mereka, terutama mereka yang hanya M emiliki senjata sederhana yang didapat dari pandi besi kebanyakan, yang terbiasa membuat alat-alat untuk bertani. Satu-satu orang-orang suriantal itu telah M emilih. Namun ada juga yang merasa bahwa senjata-senjata itu masih juga kurang berarti dibanding senjata-senjata pusaka yang mereka terima dari orang-orang yang mereka hormati. Namun beberapa orang yang lain menjadi sangat kelembira dengan senjata-senjata mereka yang baru. Di antara senjata-senjata itu yang paling banyak adalah pedang. Bukan saja pedang itu terbuat dari besi baja pilihan, tetapi pedang-pedang itu em em punyai rangka yang jauh lebih bagus dari pedang-pedang em mereka. Yang ragu-ragu adalah orang-orang dari perguruan. Suriantal. Namun mereka diberi kesempatan pula oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sebagai mana mereka menginginkan em em miliki pisau-pisau belati atau pedang pendek sebagai rangkapan senjata mereka sejak em mereka berada di perguruan yang sudah tidak berjalan dengan wajar lagi. Namun em mereka masih juga menaruh hau hormat kepada tongkat-tongkat em mereka. Karena sejak em mereka pertama kali berguru, maka em mereka sudah em em pelajari care em em pergunakan tongkat-tongkat itu. Namun demikian, ada juga satu dua orang yang ingin mencoba em em pergunakan senjata sejenis, tetapi yang berujung runcing. Dua orang dari perguruan Suriantal telah em memungut tombak-tombak pendek. Meskipun mereka kurang terbiasa, tetapi mereka berharap untuk segera dapat menyesuaikan diri. Demikianlah, senjata yang dibawa dari singasari itu ternyata masih juga tersisa. Ada jenis-jenis senjata yang tidak banyak disukai. Orang-orang pada pokan itu tidak terbiasa em em pergunakan canggah bertangkai, atau kapak bertangkai panjang. Bahkan kapak bertangkai yang bermata rangkap. Rasa-rasanya mereka harus berlatih kembali untuk em em pergunakan senjata-senjata seperti itu, justru dari permulaan. Ketika sudah tidak ada lagi yang ingin memiliki senjata-senjata yang dibawa dari singasari itu, maka Mah Isamurti telah em em merintahkan beberapa orang untuk menyimpannya. Nah, berkata Mah Isamurti kemudian, kita sudah mendapatkan hadiah dari Sri Maharaja. Meskipun agaknya kalian tidak tertarik, tetapi bahan pakaian ini adalah milik kita semuanya. Kita dapat em memakainya jika kita inginkan. Karena itu, bahan pakaian itu akan aku simpan. Siapa yang em em merlukan supaya datang kepadaku? Tiba-tiba saja seorang di antara orang-orang pada pokan. Itu berkata, bagaimana jika bahan-bahan itu kita jual saja atau kita tukarkan dengan bahan yang lebih sesuai dengan kita? Maka agaknya kita akan em mendapat bahan lipat dua atau tiga kali lebih banyak. Mah Isamurti dan Mah Isap bukat saling berpandangan sejenak. Namun Mah Isamurti pun sambil terseniu menjawab, bahan-bahan pakaian itu adalah hadiah dari Sri Maharaja. Kita akan merasa segan untuk tidak em em pergunakannya. Apalagi dijual meskipun untuk mendapatkan ye ang lebih banyak lagi. Beberapa orang yang sebenarnya sependapat dan hampir saja berteriak pula, telah em menelankah em bali suaranya. Yang sudah berada di tenggorokan. Bahkan em rekap pun telah menundukkan wajah-wajah em reka sambil meni em bunyikan senyum ye ang asam. Demikianlah, maka Mah Isamurti dan Mah Isap bukat telah menimpan sisa senjata dan bahan-bahan pakaian, serta menyerahkan alat-alat pertanian kepada para penghuni pada pokan itu. Pergunakan dengan sebaik-baiknya, berkata Mah Isap bukat kepada orang ye ang dibebani tanggung jawab atas alat-alat itu, Jika kita tidak mendapat hadiah dari Sri Maharaja, sampai kapan pun kita tidak akan dapat membeli alat-alat pertanian sebaik dan sebanyak itu. Dengan alat-alat itu, maka kemudian orang-orang pada pokan suriantal itu telah bekerja lebih baik dan bersungguh-sungguh. Selain mereka em menghormati hadiah yang diberikan oleh Sri Maharaja, maka dengan alat-alat yang lebih lengkap dan lebih baik, rasa-rasanya kerja pun akan semakin cepat selesai. Karena itulah, maka sawah dan pategalan ye ang digarap oleh orang-orang pada pokan itu pun menjadi semakin hijau dan batang pun tumbuh semakin subur. Sementara itu, Mah Isamurti dan Mah Isap bukat justru telah tertarik kepada senjata-senjata yang tersisa. Memang senjata ye ang tidak terlalu lazim dipergunakan. Namun justru karena itu rasa-rasanya keduanya ingin em engetahui keekuatan dan kelemahannya. Karena itu, maka di hari-hari berikutnya, kedua anak muda itu selain em em mantapkan ilmu mereka yang dengan tuntas telah diwarisinya dari ayahnya, juga beberapa unsur yang dapat melengkapinya ye ang diberikan oleh Marisa Agni dan Witantra, serta segala macam ilmu yang diterimanya atas kebaikan hati beberapa orang yang berilmu tinggi, mereka pun ingin bermain-main dengan senjata-senjata yang tidak terlalu sering dipergunakan orang itu. Di em malam hari, jika orang-orang pada pokan ye yang tidak bertugas telah tidur ni anyak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berada di dalam sanggar dengan berjenis-jenis senjata. Mereka em ula-em ula mencoba kemampuan dan mencari kelemahan sebuah kapak yang tajamnya em menghadap kedua arah yang bertolak belakang, kemudian em asih ditambah lagi dengan metu, teomak yang runcing yang em mencuat di antara punggung kedua kapak itu. Dengan hati-hati Mahisa Murti menggerakkan senjata itu, sementara Mahisa Pukat dengan em-em pergunakan pedang sekali-sekali menahan, em menangkis dan em menghindar. Dengan gerak ye yang lambat, Mahisa Murti menilai setiap sentuhan, kaitan dan benturan dengan senjata lawan. Untuk melengkapinya, maka bergantian mereka mencoba mengurai nilai yang terkandung pada kedua tajamnya dan ujung teomak yang runcing itu. Namun em mereka pun em menilai kelemahannya justru karena lawannya akan dapat mengait senjata itu dan menghentakannya. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, maka mereka berdua pun akan dapat mengenali watak senjata itu dengan baik. Ternyata bahwa pekerjaan mengenali watak-watak berjenis-jenis senjata itu sangat em menarik. Mahisa Pukat yang pernah mengenali sebelumnya penggunaan dan watak trisula bertangkai pendek, telah mencoba em-em pergunakan trisula bertangkai panjang, sepanjang tangkai tombak pendek. Dengan cermat Mahisa Pukat berusaha untuk em memanfaatkan ketiga metu, trisula yang panjangnya tidak sama. Namun ternyata bahwa trisula itu dapat em-em berikan kemungkinan yang besar untuk melemparkan senjata lawan. Jika matu, trisula itu berhasil menjebak senjata lawan menyisip di antaranya, maka putaran yang menghentak akan dapat merenggut senjata lawan itu. Bukan hanya Mahisa Pukat, tetapi Mahisa Murti pun ternyata sangat tertarik pula kepada senjata yang bermata tiga itu. Selain trisula, MAK jenis Nenggala pun sangat em menarik keduanya. Senjata yang tidak terlalu panjang, lebih pendek dari tombak bertangkai pendek, tetapi em-em punya imatu, teombak di kedua belah ujungnya. Aku akan mencoba dengan orang-orang dari perguruan Suriantal, berkata Mahisa Pukat. Tetapi agak sulit em-em bawa senjata jenis ini, berkata Mahisa Murti. Bukankah em mereka terbiasa em-em bawa tongkat panjang kemana-mana bertanya Mahisa Pukat. Tetapi justru runcing di kedua ujungnya. Ujung-ujung Nenggala itu akan dapat em-em ngenai kaki mereka sendiri, berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Pukat tertawa. Jawabnya, itu namanya kecelakaan. Mahisa Murti pun tertawa juga. Tetapi ia pun sependapat bahwa em mereka akan berusaha em-em perkenalkan senjata-senjata itu kepada para penghuni padepokan. Jika mereka tidak juga senang em-em pergunakannya, setidak-tidaknya satu pengalaman bagi em mereka menghadapi jenis senjata seperti itu. Apalagi orang-orang yang tinggal di pesisir. Jika datang orang asing em-em nginjakan kakinya di bumi ini, mereka em-em bawa senjata yang belum banyak dikenal di sini. Jika kedatangan orang-orang itu tidak dengan em aksut baik dan sikap yang damai, maka benturan-benturan kekerasan em-emang akan dapat terjadi. Karena itu mengenalkan atas jenis-jenis senjata yang tidak banyak dipergunakan itu pun tentu ada gunanya. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berusaha untuk em-em milahkan jenis-jenis senjata yang baik dipergunakan oleh orang yang em-em punya kekuatan yang besar dan senjata yang paling sesuai dengan em mereka yang kekuatannya tidak terlalu besar, sehingga diperlukan kecekatan dan kecepatan yang lebih tinggi. Ternyata keduanya em-em merlukan waktu untuk melakukan penelitian itu. Apalagi ketika mereka ketemukan di antara berjenis-jenis senjata itu senjata yang em-em memang dibuat di negeri asing, sebagaimana ciri-ciiri dan huruf-huruf yang tercantum pada landaan atau pada rangkanya. Sri Mah Araja dengan sengaja em-em berikan senjata-senjata itu, berkata Mahisa Murti. Ya, kita tidak terbiasa em-em bewat pedang yang lengkung, seperti ini. Tipis, tetapi tajamnya luar biasa, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia pun sedang mengamati sebuah pedang yang tidak terlalu besar, pendek, tetapi bertangkai seperti tembak. Tentu bukannya tanpa maksud, jika Sri Mah Araja em-em berikan senjata-senjata seperti itu, berkata Mahisa Murti pula. Satu kemurahan Sri Mah Araja berkenan mendorong kita, agar kita em-em ini empatkan diri em-em pelajari dan em-em meneliti berjenis-jenis senjata yang sebelumnya kurang kita kenal, berkata Mahisa Pukat. Karena itu tergantung kepada kita, jawab Mahisa Murti, apakah kita akan melakukannya atau tidak. Kita sudah melakukannya, meskipun baru sebagian. Desis Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu pun menjadi semekin tekun. Namun sambil melanjutkan pengamatannya atas berjenis-jenis senjata, mereka telah mulai em-em perkenalkan jenis-jenis senjata itu kepada seisi padepokan. Kita akan mulai dengan tahap-tahap menurut kelompok-kelompok aso perguruan mereka. Terutama orang-orang dari perguruan Suriantal, berkata Mahisa Murti. Yang lain em-em memang sudah semekin kabur, jawab Mahisa Pukat. Agaknya em-em memang hanya orang-orang Suriantal yang masih nampak berpegang pada sumbernya, meskipun sudah menjadi semekin meningkat. Dengan demikian, maka yang pertama-tama dikumpulkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah orang-orang Suriantal. Mereka mulai diperkenalkan dengan jenis-jenis senjata yang ada di padepokan itu, yang telah dihadiahkan oleh Sri Maharaja di Singasari. Jika kalian tidak berminat untuk em-em pelajarinya, setidak-tidaknya kalian tahu bagaimana melawan orang-orang yang em-em pergunakan senjata seperti itu, berkata Mahisa Murti. Dengan demikian maka orang-orang dari perguruan Suriantal itu pun telah bermain pula untuk mengetahui serba sedikit tentang berbagai macam senjata itu. Kami juga bukan seorang yang benar-benar menguasai senjata-senjata itu, berkata Mahisa Pukat, namun kami sudah berusaha untuk mencoba, menilai dan mengurai kegunaannya. Mudah-mudahan yang telah kami lakukan itu bermanfaat. Orang-orang Suriantal itu mengangguk-anggukkan. Bagi mereka kedua anak muda itu em-em punya ilmu yang jauh lebih tinggi dari mereka. Karena itu, maka apa yang dilakukan tentu akan em-em berikan arti yang baik bagi mereka. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mencoba beberapa jenis senjata panjang. Orang-orang Suriantal yang telah terbiasa em-em pergunakan tongkat panjang, berusaha untuk em-em ini esuaikan diri dengan beberapa jenis senjata itu. Antara lain tembak biasa, namun juga teombak bermata dua di kedua ujungnya, karena ada jenis teombak lain yang bermata dua di satu ujungnya, sejenis dengan trisula, yang mereka sebut canggah. Perlahan-lahan, orang-orang Suriantal em-em memang menemukan satu wawasan baru terhadap senjatanya. Selama ini mereka em-em anggap bahwa mereka mutlak harus em-em pergunakan tongkat panjang. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menganjurkan agar tongkat-tongkat em-em mereka agak diperpendek, mereka tidak yakin bahwa tongkat yang demikian akan lebih berarti. Namun setelah em-em mereka menyesuaikan diri dengan tongkat mereka yang lebih pendek, ternyata mereka justru dapat em-em pergunakan dengan lebih baik. Kemudian mereka dihadapkan pada berjenis-jenis tongkat yang di ujungnya terdapat beberapa em-macam bentuk yang em-em punya iwatak yang berbeda-beda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em beri kesempatan kepada setiap orang untuk mencoba em-em pergunakan berjenis-jenis senjata itu. Sekali-sekali mencoba, em-em pergunakannya untuk melawan Mahisa Murti atau Mahisa Pukat. Ternyata mereka tidak mengalami perkembangan wawasan i-e-ang sama tentang jenis-jenis senjata baru. Ada yang tetap pada sikapnya. Bahwa senjata yang paling sesuai bagi mereka adalah tongkat panjangnya, meskipun sudah agak diperpendek. Tetapi ada yang bersikap lain. Tiba-tiba saja ia tertarik kepada tongkat sebagaimana yang dipergunakannya, namun sentuhan ujung senjatanya akan berakibat lebih buruk daripada jika tongkatnya tidak em-em punya ujung yang runcing. Meskipun diakuinya, bahwa dengan ujung terisula keseimbangannya em-em memang agak berbeda. Tetapi dengan em-em biasakannya, maka akhirnya akan dikuasainya pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em berikan beberapa petunjuk dan tuntunan. Kemudian dia biarkan em-reka melakukannya. Tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali. Sementara itu, kelompok yang lain pun telah em mendapat giliran pula. Mereka yang em-em memang tidak terbiasa em-em pergunakan senjata panjang, em-em memang tidak banyak tertarik kepada senjata-senjata bertangkei itu. Tetapi kepada mereka pun oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ditunjukkan watak serta sifat senjata-senjata itu. Demikianlah, maka di hari-hari berikutnya, sekelompok. Demi sekelompok orang-orang pada pokan itu telah mengadakan latihan-latihan khusus. Di samping mereka yang menemukan jenis-jenis senjata baru yang lebih sesuai bagi dirinya, maka yang lain pun telah mengenali jenis-jenis senjata yang tidak banyak dipergunakan. Dengan demikian, maka jika mereka pada suatu saat harus berhadapan dengan senjata jenis tersebut, em-em mereka tidak akan em menjadi terkejut dan bingung. Meskipun mungkin ada gerakan-gerakan yang belum dikenal oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, tetapi secara umum mereka telah mengetahuinya. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri masih em-em merlukan waktu untuk berlatih terus. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenali watak senjata-senjata itu. Ternyata keduanya em memang benar-benar orang berilmu tinggi. Perlahan-lahan namun em mereka selalu merangkak maju. Keduanya berhasil menguasai segala jenis senjata yang sebelumnya tidak mereka kenal atau tidak pernah em mereka pergunakan meskipun pernah melihat wujudnya. Bahkan keduanya pun telah em-em mahami watak bini yang berbentuk belimbing dengan lingkar-lingkar yang tajam. Dalam pergumulan yang seru jenis senjata ini em memang akan dapat melukai dirinya sendiri, jika pemakainya kurang menguasainya. Keduanya pun telah mampu em-em pergunakan canggah, trisula dan nemgala dengan baik, sehingga beberapa orang suriantal yang berminat telah pula dapat em-em pergunakannya, sebagaimana mereka em-em pergunakan tongkatnya. Bahkan mereka pun telah mampu em memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada senjata mereka yang baru dan menimbangnya dengan keseimbangan ye ang mapan. Namun dalam pada itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun kemudian telah berniat untuk menyesuaikan kemampuan orang-orang pada pokan itu dan em-em berikan ciri-ciri yang dapat merangkum keseluruhan penghuni. Dengan demikian maka akan terdapat wujud kesatuan ye ang lebih utuh di antara para penghuni pada pokan itu. Tetapi dengan demikian, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah berusaha untuk meluluhkan setiap penghuni pada pokan itu sehingga mereka tidak akan terpisah-pisahkan lagi. Kita akan berbicara dengan mereka, berkata Mah Isamurti. Mah Isapukat sependapat. Memang lebih baik dilakukan secara terbuka daripada em mereka berdua harus melakukannya dengan diam-diam, sehingga orang-orang pada pokan itu melakukannya dengan tanpa kesadaran. Seperti ye ang em mereka rencanakan maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah mengumpulkan semua orang yang menghuni pada pokan itu. Dengan terbuka Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah em em berikan penjelasan kepada em mereka, niat keduanya untuk menjadikan isi pada pokan itu menjadi satu. Selama ini kita masih dibayangi oleh alas berpijak kaita masing em asing, berkata Mah Isamurti, tetapi satu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa kita sudah berada di sini. Kita merasa menjadi satu keluarga, senang atau tidak senang? Kita harus em em ikul suka dan duka atas pada pokan ini bersama-sama. Bahkan jika ada di antara kita yang semula bermusuhan, MAK kini kita harus em em ikul beban bersama pula. Karena itu, alangkah baiknya jika kita dapat melebur diri dan menamakan diri kita satu keluarga. Beberapa orang saling berpandangan. Tiba-tiba saja bagaikan merayap di hati em mereka masing-masing, satu kesadaran, bahwa mereka em emang satu keluarga. Karena itu, maka tidak seorang pun yang menyatakan keberatan em mereka. Untuk beberapa lamanya, mereka em emang sudah merasakan satu penanggungan. Pergolakan yang terjadi beberapa kali, em em buat mereka merasa diri menjadi satu. Namun dengan DMikian, tanpa disadari Mah Isamurti dan Mah Isapukat seakan-akan telah em mendirikan satu perguruan baru di padepokan yang semula bernama padepokan suriantal, karena dihauni khusus bagi perguruan suriantali yang sudah larut. Kita akan segera mulai em em ngambil langkah-langkah, berkata Mah Isamurti, jika kita em emang sudah merasa satu, maka bukan saja kesediaan batin, tetapi kita akan em em wujudkannya dalam sikap dan tingkah laku. Bahkan ilmu. Orang-orang padepokan itu mengangguk-angguk. Meskipun bagi mereka Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih terlalu muda, namun keduanya benar-benar telah menunjukkan kemampuan Ye Ang sangat tinggi, sehingga sudah sepantasnya, bahwa kedua anak muda itu mereka anggap guru di dalam ilmu kanuragan. Jika kalian sudah bulat, maka kita akan menentukan ciri buat diri kita. Kita akan em em bentuk satu pribadi yang utuh Ye Ang em em berikan warna Ye Ang berbeda dengan pribadi yang lain. Kita adalah kita, berkata Mah Isamurti, karena itu, untuk menghapuskan kesan kesendirian, maka aku ingin mengusulkan, terutama Ye Ang semula berasal dari perguruan Suryantal, untuk em em ngesampingkan nama itu. Kita tidak akan em em pergunakan nama Suryantal lagi. Tetapi kita akan em em pergunakan nama baru yang lebih mencakup dan sesuai dengan kepribadian Ye Ang akan kita tegakkan kemudian. Sesaat suasana menjadi hening. Beberapa orang Ye Ang semula berasal dari perguruan Suryantal pun saling berpandangan. Namun dari sorot metu mereka, Mah Isamurti dan Mah Isapukat melihat, bahwa mereka tidak berkeberatan. Karena itu, MAK Mah Isamurti pun kemudian berkata, jika ada yang berkeberatan, katakanlah. Jika tidak, maka itu berarti bahwa kalian telah sependapat dengan kami. Ternyata tidak seorang pun yang menyatakan keberatannya. Karena itu, MAK Mah Isamurti pun berkata selanjutnya, Baiklah. Jika demikian, maka kita akan segera bersiap-siap. Kita juga harus em em ikirkan nama dari padepokan kita yang akan tersusun kemudian. Bukan hanya sebuah padepokan, tetapi sebuah perguruan, tiba-tiba seorang di antara penghuni padepokan itu berteriak. Ternyata beberapa orang telah menyahut, ya, sebuah perguruan. Kita harus em em buat diri kita baru sama sekali, dalam satu lingkungan yang baru pula. Mah Isamurti dan Mah Isapukat termangu-mangu. Namun Mah Isapukat pun kemudian berkata, sebuah perguruan diperlukan seorang yang em em punyai pengetahuan yang luas dan ilmu yang tinggi. Bukan saja dalam olahkanuragan, tetapi juga olahkajuan. Orang-orang itu sudah ada di antara kita, sahut seseorang. Ya, beberapa orang bersama-sama menyahut, kita sudah em em miliki. Beberapa orang pun kemudian telah berteriak-teriak. Pula, Mah Isamurti dan Mah Isapukat mengerti maksud. Mereka. Untuk sementara mereka tidak ingin em em berikan jawaban. Karena itu, makamah Isamurti pun kemudian berkata lantang, kita akan beristirahat dahulu sekarang kecuali yang bertugas. Kita akan sempat berpikir apa yang paling baik kita lakukan. Besok kita akan berbicara lagi. Tentang nama padepokan ini. Kemudian kita akan berbicara pula tentang perguruan. Orang-orang padepokan itu termangu emangu sejenak. Namun em mereka pun kemudian em meninggalkan tempatnya, kembali ke barak masing-masing. Ternyata bahwa rencana untuk em em berikan nama bagi padepokan itu untuk menggantikan nama suriantal telah mendapat sambutan yang sangat baik. Mereka masih juga em em bicarakan rencana itu. Dan bahkan satu dua orang telah mereka reka nama yang paling baik untuk padepokan itu. Namun seorang yang lain pun berkata, agaknya em emang kurang pantas jika anak-anak muda em em impin sebuah perguruan. Apalagi disebut guru. Masih pantas jika mereka sekedar menjadi pemimpin padepokan. Kawannya em em ngangguk. Tetapi katanya, menilik wujud dan umurnya em emang belum pantas. Tetapi menilik sikap, kata-kata dan apalagi ilmu mereka, maka em mereka em emang sudah pantas untuk em menjadi pemimpin sebuah perguruan dan sekaligus menjadi seorang guru. Kita mendapat kehormatan menjadi murid em uridnya yang pertama. Ya, sahut yang lain, tetapi kita harus em menyadari bahwa kita adalah murid mereka dalam arti yang umum sekali. Mereka pada saatnya tentu akan mengambil satu atau dua orang murid saja yang benar-benar akan ditempa menjadi seorang yang berilmu tinggi sebagaimana mereka berdua. Apapun yang diwariskan kepada kita, itu sudah cukup, berkata kawannya. Beberapa orang yang terlihat ke dalam pembicaraan itu. Mengangguk-angguk. Mereka em emang sulit untuk menentukan satu sikap yang sesuai antara penalaran dan perasaan mereka. Menurut penalar, kedua anak muda itu sudah sepantasnya mereka sebut guru dan pemimpin sebuah perguruan. Tetapi em menurut perasaan mereka, maka keduanya masih sangat muda. Bahkan keduanya belum pernah berkeluarga. Terserah kepada mereka, tiba-tiba seorang yang bertubuh gemuk berkata, apapun namanya, yang em mereka lakukan tidak akan banyak berbeda. Menempa kita. Em em bongkar kemampuan dan ilmu yang sudah kita miliki kemudian em em bentuk kita sesuai dengan pola pikirannya sebagaimana yang sudah kita sepakati. Kita harus mempunyai satu kepribadian tersendiri. Ternyata kawan-kawannya sependapat. Mereka em memang tidak perlu bersusah peyah em em berikan penilaian terhadap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Yang penting bagi em mereka, bahwa mereka telah sepakat untuk em em bentuk satu lingkungan yang utuh. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertekad untuk merubah warna padepokan itu dengan nama ye ang lain dan watak yang lain. Beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih em em bericarakan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Mereka telah mencoba melihat berulang balik. Manakah yang paling baik dilakukan? Kedua anak muda itu pun kemudian em emang sampai pada satu kesimpulan bahwa ye ang mereka lakukan itu mengarah pada satu perguruan baru. Apakah kita akan dapat em em pertanggung jawabkan bertanya Mahisa Pukat? Kita dapat em menentukan lain, bertanya Mahisa Murti. Kita bukan berniat untuk mendapatkan satu kedudukan yang dihormati. Tetapi yang penting bagi kita, padepokan ini mendapat ujudi yang baru dan utuh. Tetapi kelanjutan dari hidup padepokan itu terletak atas pundak kita, berkata Mahisa Pukat. Ya, sekarang kita em emang harus bertanya kepada diri. Kita, apakah kita akan dapat dengan bulat menyerahkan hidup kita untuk padepokan ini, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah masih ada ye ang akan kita cari? Mahisa Murti em menggeleng. Katanya, kita sudah mendapatkan semuanya. Segalanya terserah kepada kita sendiri. Tidak ada orang lain ye ang kita harapkan untuk em em bantu meningkatkan ilmu kita, kecuali datang orang-orang justru di luar segala harapan kita. Karena itu, maka kita akan dapat emeng isi masa depan kita berlandaskan setidak-tidaknya apa ye ang telah kita miliki. Mahisa Pukat mengangguk-angguk, jika demikian aku rasa, kita akan dapat melakukannya, bahkan seandainya disebut mendirikan perguruan sekalipun. Ya, sahut Mahisa Murti, tetapi jika kita sudah melangkah, maka kita tidak akan dapat surut lagi. Kita em emang harus meyakini itu, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti emeng angguk-angguk. Namun mereka berdua telah em em belatkan tekat untuk menyusun satu perguruan. Meskipun kemudian mereka pun mencoba menilai diri em mereka sendiri. Apakah kita tidak terlalu mudah untuk melakukannya bertanya Mahisa Pukat. Kita menempuh kereye ang agak berbeda dengan orang lain, jawab Mahisa Murti, kita tidak harus berdiri sebagai seorang guru yang mumpuni ilmu kewadagan dan kejiwaan. Tetapi kita dapat meniabut diri kita apa saja. Tetapi kita sudah berniat untuk melakukannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akhirnya menemukan sebutan yang paling baik bagi em mereka berdua. Mereka tidak akan disebut guru oleh siapapun juga. Tetapi mereka akan menyebut diri mereka dengan putut. Putut Mahisa Murti dan Putut Mahisa Pukat. Jika mereka ingin lebih singkat, mereka dapat menyebut kita masing-em asing putut Murti dan Putut Pukat, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, ya, agaknya sebutan itu lebih baik dari sebutan bagi seorang guru yang tuntas dalam berbagai macam ilmu. Kecuali jika ayah Mahendra atau paman Mahisa Agni dan paman Witantra bersedia tinggal di sini. Mereka sudah menjadi semakin tua, desis Mahisa Pukat, biarlah mereka tetap berada di istana. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, kau. Benar. Nah, berkata Mahisa Pukat kemudian, besok kita akan berbicara lagi dengan orang-orang padepokan ini. Tetapi kita emang-emang perlu meniapkan sebuah nama bagi padepokan ini. Kita akan mendengarkan beberapa pendapat. Mungkin orang-orang yang lebih tua dari kita akan mendapatkan nama yang lebih baik dari yang dapat kita ketemukan, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka emang-emang tidak perlu tergesa-gesa. Karena itu maka Mahisa Pukat pun berkata, sebaiknya kita emang-emang menunggu. Demikianlah, seperti yang mereka bicarakan, maka di hari berikutnya pun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengundang orang-orang yang menghuni padepokan itu. Mahisa Murtilah yang berbicara di hadapan mereka, marilah saudara-saudaraku. Kita berbicara lagi tentang diri kita sendiri. Kita lanjutkan pembicaraan kita kemarin. Kita akan menyusun satu bentuk baru daripadepokan ini. Kami berdua telah em memutuskan, disetujui atau tidak disetujui, bahwa kami berdualah yang akan em-em impin padepokan ini. Diluar dugaan, orang-orang itu menjawab hampir serentak. Kami setuju. Terima kasih, berkata Mahisa Murti, kami akan menentukan sebutan yang paling pantas untuk kami berdua. Guru, teriak seseorang, kami bersedia untuk menjadi murid-murid pertama. Ya, kami akan em memanggil, guru, sahut yang lain disusul oleh beberapa orang bersahutan. Tetapi Mahisa Murti menggeleng. Katanya, tidak. Kalian tidak akan em-eniebut kami, guru. Tetapi panggil kami berdua dengan sebutan putut. Putut Mahisa Murti dan Putut Mahisa Pukat. Putut beberapa orang bertanya. Putut adalah saudara tua bagi cantrik-cantrik di satu padepokan, jawab Mahisa Murti. Orang-orang padepokan itu mengangguk-angguk. Namun seorang yang sudah menjelang usia tuanya berkata, meskipun demikian, jika putut itu dapat disebut saudara tua, maka harus ada pula ayah ibunya. Atau katakanlah ayahnya saja jika sudah menjadi piatu. Ya, itulah yang kami perlukan di sini, berkata beberapa orang kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Namun KM Udian Mahisa Pukatlah Ye yang menjawab, kita adalah anak-anak yatim piatu. Kami yang tertua di antara kalian, meskipun bukan umurnya, em-em punya kewajiban menggantikan kedudukan ayah bunda, em meskipun kedudukan kami tetap sebagai saudara tua. Orang-orang padepokan itu sebagian masih juga belum puas. Namun Mahisa Murti berkata selanjutnya, ingat. Hanya sekedar sebutan. Yang akan kami lakukan sama saja, apapun bunyi sebutan itu. Beberapa orang em-em ngangguk-angguk. Mereka em-em-emang sudah bersikap sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murti itu. Karena itu maka tidak ada lagi yang mencoba untuk merubah sebutan yang diusulkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kedudukan itu agak em-em peringan tanggung jawabku, berkata Mahisa Murti kemudian, berbeda jika kami berdua disebut guru, atau ki ajar, apalagi panembahan dan sebutan-sebutan yang lain. Karena itu, biarlah kita yang yatim piatu di sini mencoba menentukan hari depan kita bersama-sama. Orang-orang padepokan itu pun mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Mahisa Murti pun kemudian bertanya. Nah, siapakah di antara kita yang sudah menemukan nama? Yang paling sesuai bagi padepokan kita ini? Terserah kepada putut berdua, jawab orang yang sudah menjelang umur tuanya. Mungkin ada di antara kalian yang em-em punyai nama. Yang mapan bertanya Mahisa Pukat. Tidak ada yang menjawab. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian em-em utuskan bahwa mereka akan mencari nama yang sebaik-baik niabagi padepokan dan bahkan perguruan mereka. Baiklah, berkata Mahisa Murti, besok aku akan mengumumkan nama itu. Jika di antara kalian ada yang tidak sependapat, maka masih banyak kemungkinan untuk merubahnya. Dengan demikian maka pertemuan itu pun telah selesai dan para penghuni padepokan itu pun tinggal menunggu nama yang akan ditentukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat lagi sibuk em-em bicarakan nama padepokan itu di lewat senja, orang yang sudah em menjelang usia tuanya itu pun telah datang menemuinya. Katanya, apakah aku diperkenankan berbicara dengan putut berdua? Tanda petik. Orang itu nampak ragu-ragu. Namun kemudian katanya, putut berdua. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Memang sekedar pikiran orang tua yang selalu ketakutan. Tetapi mungkin dapat dianggap berhati-hati. Katakanlah, sahut Mahisa Murti, sikap hati-hati agaknya em-emang bermanfaat bagi kita yang akan em-elakukan langkah-langkah yang penting ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-emang belum terbiasa disebut putut. Meskipun demikian em-em rekap pun segera mengerti, bahwa orang itu tentu em-em punyai persoalan yang dianggapnya penting untuk dibicarakan. Marilah, silahkan, berkata Mahisa Murti kemudian seambil em-em persilahkan orang itu duduk di em-em di biliknya. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun Mahisa Pukat yang agaknya segera ingin tahu em-em desak, katakanlah. Kami akan berterima kasih atas pendapatmu. Mungkin pendapatmu itu akan sangat berarti bagi bukan saja kami berdua, tetapi bagi kita semua. Orang itu mengangguk-angguka. Katanya, baiklah anak-anak muda. Sebenarnya yang akan aku sampaikan ini mungkin sudah kalian pikirkan. Bahwa dalam dunia kanuragan itu terdapat beberapa warna yang barangkali saling bertentangan. Sebagaimana sifat manusia pendukungnya, maka dunia kanuragan diwarnai dengan hati yang bersih, putih dan hati yang kotor, hitam. Jika kita di sini mendirikan, atau katakanlah em-em perbaharui milik kita di sini, maka tentu akan ada tanggapan dari beberapa pihak. Ada tanggapan yang baik dengan uluran tangan persahabatan, tetapi ada juga yang berniat ingin menjajagi kemampuan padepokan dan perguruan baru itu. Penjajagan itu pun ada dua kemungkinan. Ada yang sekedar ingin menjajagi tanpa niat buruk, tetapi ada yang em-emang sengaja ingin menghancurkan, sebagaimana mereka yang em-emang tidak ingin melihat kehadiran satu perguruan baru. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-emang angguk-angguk. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, Terima kasih atas peringatanmu. Kita em-emang harus selalu waspada. Terutama menghadapi mereka yang em-emang berniat buruk. Putut-putut muda, berkata orang itu, Aku yakin akan kemampuan kalian. Tetapi aku ingin menyampaikan pendapatku, bahwa sebaiknya jangan tergesa-gesa menyatakan berdirinya padepokan baru untuk menggantikan padepokan suriantal. Aku tahu pula, bahwa penghuni padepokan ini telah ditempa dengan sungguh-sungguh sehingga KMM puan mereka telah meningkat. Tetapi jika benar-benar isi padepokan ini akan dilahirkan kembali dalam kesatuan ilmu, MAK untuk beberapa saat, kita semua tentu akan mengalami kemunduran meskipun hanya sementara. Nah, aku mengusulkan, agar pernyataan berdirinya padepokan baru sebagai pengganti yang lama dilakukan setelah kita berhasil mengatasi KMM unduran sementara itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-engangguk-angguk. Dengan nada dalam Mahisa Murti berkata, Terima kasih. Aku mengerti maksudmu. Orang tua itu M-engangguk-angguk pula. Katanya, aku pun M-eng ucapkan terima kasih. Aku sudah ragu-ragu untuk menyampaikan pertimbangan ini, karena menurut dugaanku, anak-anak muda kurang menghargai pendapat orang-orang tua. Apalagi anak-anak muda yang M-engang sudah M-eng miliki kelebihan dari orang-orang tua seperti kalian berdua. Bagi kami, semua pendapat akan kami dengarkan. Kami akan merenungkannya. Yang baik akan kami pergunakan sedang yang kurang sesuai akan kami tinggalkan, jawab Mahisa Murti. Orang tua itu M-engangguk-angguk. Namun ia pun kemudian telah minta diri untuk kembali ke baraknya. Sepeninggal orang tua itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M-eng bicarakannya pula. Ternyata keduanya M-engang sependapat. Karena itu, keduanya pun berniat untuk melakukannya. Mereka harus M-eng bentuk isi pada pokan itu lebih dahulu. Baru kemudian menyatakannya keluar lingkungan. Namun pada pokan itu sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak M-au menunggu lebih lama lagi. Mereka berniat untuk segera mulai dengan rencana mereka. Melebur isi pada pokan itu untuk menemukan satu kesatuan ilmu, meskipun keduanya yakin, bahwa betapapun kecilnya tentu masih akan dapat diketemukan perbedaan-perbedaan. Tetapi tentu bukan yang paling penting untuk menentukan watak dari ilmu itu. Di hari-hari berikutnya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai dengan usahanya untuk mewujudkan keinginannya untuk M-eng buat isi pada pokan itu benar-benar menjadi satu keluarga dalam kesatuan ilmu. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-eng harus bergerak mundur. Mereka harus mencari batas kesamaan dalam landasan ilmu kanuragani yang paling sederhana dan mendasar. Beberapa hari ia harus melihat gerak-gerak dasar dari para penghuni pada pokan itu yang terdiri dari beberapa sumber ilmu. Namun akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhasil menemukan landasan dasar dari ilmu M-reka yang M-eng punya unsur-unsur yang bersamaan, sebagaimana dipelajari sendiri pada permulaannya. Dengan landasan itulah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan mulai dengan M-eng berikan tuntunan kepada para penghuni pada pokan itu. Namun sebagaimana mereka bersepakat untuk melakukannya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah eminta kepada mereka agar M-reka M-eng mengiklaskan apa yang mereka miliki. Lupakan. Tanpa melupakannya, kalian tidak akan dapat menemukan yang baru, berkata Mahisa Murti. Kami sedang berusaha, sahut seseorang. Kalian harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalian harus menempuh laku yang hanya dapat kalian tentukan sendiri. Dengan niat, bahwa kalian akan mengosongkan diri dari ilmu yang pernah kalian emiliki. Jika kalian benar-benar melakukannya dengan tekat ia bulat, maka kalian tentu akan berhasil, berkata Mahisa Murti kemudian. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah ememberikan kesempatan kepada mereka tiga hari tiga malam. Agar dalam waktu itu, setidak-tidaknya orang-orang pada pokan itu sama sekali tidak lagi berniat kembali ke dalam kemampuan ilmu mereka dan emera sadiri mereka benar-benar telah kosong. Tiga hari tiga malam bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terasa ememang terlalu lama. Tetapi dibandingkan dengan masa-masa yang akan mereka tempuh, maka waktu itu ememang dapat diabaikan. Demikianlah ketika hari-hari itu telah dilampaui, maka mulailah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat emem berikan latihan-latihan bagi emereka. Tataran yang menjadi jangkauan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pada langkah pertama adalah tataran seorang prajurit. Mereka tidak ingin langsung menuntun orang-orang pada pokan itu menjadi orang-orang berilmu tinggi. Selain mereka emem butuhkan waktu yang lama, keduanya juga merasa bahwa dengan demikian mereka telah mengembalikan tataran ilmu orang-orang pada pokan itu dalam bentuk dan watak yang berbeda. Bahkan seandainya datang bahaya yang mengancam, emak pada pokan itu akan mampu emem pertahankan dirinya. Baru kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan emem milih di antara mereka untuk benar-benar mendapat tuntunan khusus, sehingga mereka akan dapat membantunya emem impin pada pokan itu untuk selanjutnya. Pada pokan yang masih akan diberi nama Yeang Baru. Ternyata bahwa para penghuni pada pokan itu dengan bersungguh-sungguh telah eme melakukan perintah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bagaimanapun juga mereka telah menganggap kedua anak muda itu sebagai pemimpin emereka dan bahkan kemudian guru emereka. Tidak seorang pun yang mengeluh karena latihan-latihan Yeang berat. Bahkan orang-orang Yeang telah memasuki pertengahan abad pun masih juga menunjukkan kesungguhan emereka untuk berlatih dengan keras. Memang berbeda dengan langkah-langkah kecil bagi mereka Yeang benar-benar baru mulai. Bagi orang-orang pada pokan Yeang telah melampaui tataran permulaan dan bahkan pernah menguasai ilmu Yeang lebih tinggi itu, ternyata lebih cepat untuk menyadap ilmu yang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sehingga dengan demikian, maka rasa-rasanya KMA Juan Yeang dicapai oleh para penghuni pada pokan itu menjadi dua kali lebih cepat dari emereka yang emang benar-benar baru mulai. Namun dengan demikian, untuk melahirkan sebuah pada pokan baru, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus menunda sampai sedikitnya enam bulan. Jika enam bulan telah lewat, maka kekuatan pada pokan itu telah hampir pulih kembali, sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dapat menyatakan lahirnya satu pada pokan dan perguruan baru. Dalam waktu enam bulan seisi pada pokan itu harus bekerja keras. Mereka telah menempa diri tanpa M. Engeluh. Siang malam. Mereka telah berlatih untuk bertempur secara pribadi, tetapi juga berada dalam gelar besar atau kecil. Juga bertempur dalam kelompok-kelompok. Namun Yeang mendapat tekanan adalah kemampuan secara pribadi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M. Engberikan ciri-ciri khusus pada tata gerak dan olahkanuragan bagi seisi pada pokan itu. Mereka M. Eng pelajari satu jenis dasar ilmu Yeang Sama. Dengan teliti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. Nilik setiap orang di dalam pada pokan itu. Mereka seorang-seorang secara khusus telah mendapat pendadaran dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pada tingkat-tingkat kemampuan ilmu. Sehingga akhirnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendapatkan satu kepastian bahwa para penghuni pada pokan itu telah M. mencapai satu tataran ilmu Yeang setingkat dengan kemampuan seorang prajurit di dalam perang gelar, perang dalam kelompok-kelompok tertentu besar maupun kecil. Namun tanpa M. meninggalkan ILMU dasar dari perguruan yang akan berdiri. Dengan dasar itulah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menganggap bahwa kedudukan pada pokannya sudah cukup kuat untuk M. menghadapi setiap kemungkinan Yeang bakal timbul. Bersamaan dengan persiapan untuk menentukan berdirinya satu pada pokan dan perguruan baru, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai dengan M. memberikan tuntunan perluasan dan pengembangan ilmu yang dimiliki oleh setiap orang. Jangan terpancang pada satu jenis senjata, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kepada orang-orang yang menyadap ilmu mereka. Dalam ilmu senjata, kita harus menguasai beberapa jenis senjata. Kemudian kita harus berlatih untuk dapat MM pergunakan segala macam senjata yang dapat kita pergunakan. Tetapi mungkin kita hanya menemukan sebuah batu, atau sepotong kayu atau seutas tali. Bahkan kita harus mampu MM pergunakan apa yang ada dalam diri kita. Ikat kepala, ikat pinggang atau kain panjang kita. Dengan demikian maka latihan-latihan pun menjadi berkembang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah MM berikan wawenang kepada masing-M asing untuk mengembangkan ilmunya. Mereka masing-M asing berusaha untuk mencari pasangan-pasangan yang dapat berlatih MM pergunakan berjenis-jenis senjata. Namun di samping MM pergunakan senjata, maka mereka pun telah berusaha untuk MM perlu hasilmunya dan mengembangkannya dalam bentuk kekerasan tanpa senjata. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak M menolak kemungkinan bahwa setiap orang akan mengembangkan unsur-unsur gerak mereka masing-masing dengan atau tanpa. Sadar, Yeang dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang ilmu Yeang mereka bawa dari perguruan mereka semula. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat MM tidak berkeberatan, karena setelah mereka menempa diri dan menemukan satu wujud kepribadian dalam melahkan nuragan, maka Yeang kemudian MM pengaruhi perluasan dan perkembangan ilmunya itu tidak akan dapat menguncang kepribadiannya. Meskipun unsur-unsur ilmu Yeang mereka bawa dari perguruan mereka masing-masing akan menyusup di dalam ilmu yang mereka sadap dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun yang nampak akan tetap tata gerak dari perguruan mereka Yeang baru. Dengan demikian, MM mengulai nampak beberapa perbedaan di antara para penghuni pada pokan itu dalam perwujud dan ilmu yang sama-sama mereka sadap. Namun wataknya akan tetap dikenal bahwa mereka MM miliki sumber ilmu yang sama di perguruan yang sama, namun yang masih belum MM punya yang nama itu. Dalam pada itu, ketika waktunya dianggap sudah masak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah MM manggil orang yang dianggapnya telah cukup tua di antara para penghuni pada pokan itu. Bagaimanakah pendapatmu sekarang bertanya Mahisa Murti? Putut-putut muda berdua, berkata orang itu, ternyata, semuanya terjadi jauhem ilm pawi perhitunganku. Pada pokan ini benar-benar merupakan pada pokan Yeang sangat kuat dibanding pada pokan-pada pokan Yeang sudah kita kenal. Seperti Yeang sudah kita duga semula bahwa kekuatan pada pokan ini akan mundur sesaat dengan usaha untuk menyatukan ilmu. Kemudian perlahan-lahan ilmu kami telah meningkat. Bahkan pada satu saat ternyata telah em ilm pawi tataran ilmu semula meskipun dengan wujud dan watak yang berbeda. Begitukah em menurut penilaianmu bertanya Mahisa Pukat, tetapi apakah hal itu kau katakan dengan jujur, atau sekedar ingin menyenangkan kami berdua? Aku berkata sebenarnya menurut kemampuan jangkauan alarku, berkata orang tua itu. Terima kasih, berkata Mahisa Murti. Jika demikian, maka sudah waktunya pula kita menyebut pada pokan ini dengan nama lain dari Yeang kita pergunakan sampai saat ini. Jika hal itu akan dilakukan, maka sekarang aku tidak akan berkeberatan lagi, berkata orang tua itu. Tetapi aku belum em em punya nama yang pantas, desis. Mahisa Murti. Tentu pada satu hari putut muda berdua akan menemukannya, berkata orang tua itu, bukankah kita tidak tergesa-gesa? Besok, lusa atau bahkan pekan Yeang akan datang tidak akan banyak berarti bagi kita. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em em ngangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Pukat berkata, baiklah, kita akan em em ikirkannya dengan sungguh-sungguh. Namun orang tua itu pun kemudian berkata kepada kedua anak muda itu, putut-putut muda. Aku kira kalian akan mendapatkan kebijaksanaan dalam menyusun sebuah perguruan baru. Kau sudah em em miliki murid yang cukup banyak dan cukup kuat. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan dapat berlangsung sebagaimana kalian inginkan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertawa. Dengan nada berat Mahisa Pukat berkata, kita akan berusaha bersama sama. Tetapi kita em emang tidak tergesa-gesa. Ternyata yang terpenting justru sudah kita lakukan. Sekarang kita sudah menemukan satu wujud bagi padepokan ini dengan mantap. Apapun namanya, isi padepokan ini tidak akan berubah. Ya, orang tua itu mengangguk-angguk, kami akan menunggu. Tetapi seperti yang kalian katakan, yang terpenting sudah kita dapatkan. Orang tua itu pun kemudian meninggalkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sementara itu, kedua anak muda itu masih juga belum em menemukan nama yang sesuai bagi sebuah perguruan. Tetapi yang dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat KM Udian adalah em mencari orang-orang terbaik dari penghuni padepokan itu untuk mendapat latihan-latihan khusus. Mereka adalah orang-orang yang akan dibebani tugas-tugas yang dapat em-em bantu tugas-tugas kedua anak muda itu. Namun pada umumnya yang diambil oleh keduanya adalah orang-orang yang sejak sebelumnya em memang telah em-em impin kelompok-kelompok yang ada di padepokan itu. Sedang orang yang dalam beberapa hal diserahi tugas-tugas terpenting sebelumnya, telah ditunjuk pula untuk em-em impin kawan-kawannya langsung di bawah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan demikian maka tidak terjadi hambatan-hambatan perasaan pada para penghuni padepokan itu. Mereka menerima susunan itu tanpa persoalan, karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, seakan-akan hanya sekedar mengesahkan saja apa yang em memang sudah ada sebelumnya. Namun di samping itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menunjuk beberapa orang anak muda di antara em mereka. Kelompok anak-anak muda yang pada umumnya masih mampu berkembang jauh itu, telah ditempas secara khusus untuk calon-calon pemimpin di masa datang. Mereka telah dipersiapkan lahir dan batin. Namun tidak untuk waktu yang singkat. Mereka dipersiapkan untuk tahun-tahun yang masih panjang menggantikan para pemimpin yang kelak akan menjadi tua. Anak-anak muda itu akan em mendapat latihan-latihan bukan saja secara khusus di dalam sanggar, latihan-latihan secara pribadi, kelompok dan bahkan gelar perang yang besar, tetapi juga latihan-latihan em memegang pimpinan meskipun pimpinan dari tataran yang paling rendah sekalipun. Dengan demikian, maka susunan kedudukan di padepokan itu sudah diatur oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sehingga bukan saja mapan untuk saat mereka dipersiapkan, tetapi juga dalam jangkauan masa depan yang panjang. Di samping itu, dengan latihan-latihan khusus bagi para pemimpin yang akan MM bantu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, serta anak-anak muda yang dipersiapkan untuk masa datang, maka kekuatan padepokan itu pun telah bertambah. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bukan saja MM bangun padepokannya. Ia berusaha agar padepokannya tidak menjadi asing dari pergaulan sesama. Karena itu, MAK Mahisa Murti dan Mahisa Pukat MM buat hubungan dengan padukuhan-padukuhan terdekat menjadi lebih akrab. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pernah minta bantuan kepada padukuhan-padukuhan itu. Sehingga keduanya tinggal M meningkatkan saja keakraban hubungan dengan para tetangga. Jika orang-orang padukuhan sebelumnya MM anggap bahwa padepokan itu sebagai sarang hantu, lambat laun anggapan itu menjadi semakin kabur. Orang-orang padepokan itu yang mereka kenal, ternyata MM miliki sikap yang tidak berbeda dengan mereka. Orang-orang padepokan itu juga mengenal adat dan unggah-ungguh. Mereka pun MM pergunakan karya yang sama dengan orang-orang padukuhan itu untuk MM miliki beberapa jenis barang. Mereka juga MM beli atau MM menukarnya dengan apa yang ada di padepokan. Bahkan setiap kali orang-orang padepokan itu telah MM menjual hasil tanaman mereka di sawah dan pategalan ke pasar, sehingga di padepokan itu akan didapati uang yang sama sebagaimana dipergunakan oleh orang-orang padukuhan sebagai rakyat latah Singasari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak jemu-jemunya MM berikan sesuluh tentang sikap dan tingkah laku bagi orang-orangnya, terutama menghadapi orang-orang di luar padepokan. Kita tidak boleh terlepas dari pergaulan hidup di Singasari ini. Kita bukan sekelompok perampok yang bersembunyi di satu sarang yang dirahasiakan. Kita bukan pelarian yang takut diikuti jejaknya oleh para prajurit. Karena itu, maka hubungan kita harus terbuka dengan padukuhan-padukuhan di sekitar kita, berkata Mahisa Murti kepada orang-orangnya. Sebagian dari para penghuni padepokan itu M-Mang harus berusaha M-Ni esuaikan diri. Namun karena pada dasarnya seseorang itu ingin hidup di tengah-tengah pergaulan sesamanya, maka mereka tidak banyak M-N ngalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan orang-orang padukuhan lah Ye-Ang semula merasa ragu-ragu untuk menerima sikap Ye-Ang terbuka itu. Namun akhirnya semua dapat berlangsung dengan baik. Perkembangan dari padepokan itu M-Mang tidak terlepas dari pengamatan beberapa pihak. Terutama para pemimpin padepokan Ye-Ang sejak semula mengetahui, bahwa di tempat itu M-Mang ada sebuah padepokan Ye-Ang disebut padepokan suriantal Ye-Ang dihuni oleh orang-orang dari perguruan suriantal. Namun agaknya telah terjadi perubahan-perubahan di padepokan itu. Perubahan bukan sekedar perubahan kecil. Tetapi justru perubahan yang sangat mendasar. Hubungan yang terbuka antara padepokan yang dikenal bernama suriantal itu dengan padukuhan-padukuhan di sekitarnya telah M-menarik perhatian pula. Namun keterbukaan itu telah M-M permudah pula bagi orang-orang Ye-Ang ingin mendapat keterangan tentang padepokan itu. Namun ternyata bahwa tidak banyak yang dapat diketahui oleh orang-orang padukuhan di sekitar padepokan itu tentang keadaan di dalam dinding padepokan. Meskipun mereka dapat bergaul dengan wajar, sebagaimana seharusnya hubungan antara tetangga, namun persoalan yang bersifat ke dalam, ternyata dapat dipegang teguh kerahasiaannya oleh orang-orang padepokan. Tidak seorang pun Ye-Ang pernah bercerita tentang usaha M-M persatukan ilmu bagi para penghuni padepokan itu. Tidak ada cerita tentang peningkatan kemampuan bagi beberapa orang Ye-Ang bertugas untuk M-M impin kelompok-kelompok serta M-M bantu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tidak pula terdengar berita bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M menunjuk pula sekelompok anak-anak M udah terpilih untuk calon pemimpin di masa datang, Ye-Ang M mendapat tempaan ilmu dengan keras dan berat. Yang diketahui oleh orang-orang padukuhan di sekitar padepokan itu adalah, bahwa orang-orang padukuhan suriantal itu sering menjual hasil sawah dan pategalan Amerika yang lebih ke pasar. Bahkan ternyata bahwa di dalam padepokan itu kemudian telah terdapat pula pandi besi yang mampu M-M buat alat-alat pertanian dan pertukangan yang dapat dijual kepada orang-orang padukuhan yang M-M butuhkan. Namun kadang-kadang orang-orang padukuhan itu diminta untuk meniediakan beberapa ekor A-YM yang akan dibeli oleh orang-orang padepokan. Tetapi ternyata bahwa pada kesempatan terakhir, orang-orang padepokan itu telah beternak pula. Orang-orang dari beberapa perguruan Ye-Ang mencium perubahan-perubahan yang mendasar terjadi di padepokan suriantal itu tidak berhasil mendapat keterangan lebih jauh. Orang-orang padukuhan hanya mengetahui bahwa kini hubungan mereka dengan padepokan itu menjadi lebih terbuka. Yang belum dapat dilakukan oleh orang-orang padepokan itu adalah menenun bahan pakaian, berkata salah seorang padukuhan yang ditemui oleh seorang Ye-Ang tidak dikenal. Jadi mereka dapat membuat senjata sendiri bertanya orang itu. Yang kami tahu, mereka dapat M-M buat alat-alat pertanian. Seperti cangkul, sabit, parang, pisau dan beberapa macam alat yang lain. Bahkan ani-ani mereka telah M-M bebuat. Tetapi entahlah apa mereka dapat M-M buat senjata atau tidak, jawab orang padukuhan itu. Kalau M-M mereka dapat M-M buat parang dan barang kali kapak, maka mereka tentu dapat M-M buat senjata, desis orang Ye-Ang tidak dikenal itu. Tetapi orang padukuhan Ye-Ang diajak berbicara itu tidak juga mengerti. Karena itu ia tetap menggeleng sambil menjawab, aku tidak mengerti. Aku tidak bertanya, Dungu, orang Ye-Ang tidak dikenal itu menjadi jengkel, tetapi aku justru M-M beritahukan kepadamu, bahwa jika mereka dapat M-M buat alat-alat pertanian dan pertukangan, M-A-K-M mereka tentu dapat pula M-M buat senjata. Orang padukuhan itu M-M ngangguk-ngguk. Ia M-M mang tersinggung, tetapi melihat bentuk tubuh dan kekerasan wajah. Orang Ye-Ang tidak dikenal itu, maka orang padukuhan itu pun tidak berani berbuat apa-apa. Namun ternyata bahwa sikap itu telah M-M bekas di dalam hati orang padukuhan itu. Pada saat Ye-Ang lain, ketika ia bertemu dengan salah seorang penghuni pada pokan itu, maka orang Ye-Ang disakiti hatinya itu telah berbicara, bahwa ternyata ada orang yang M-M perhatikan perkembangan di pada pokan itu. Mereka orang-orang kasar, berkata orang padukuhan yang tersinggung itu. Lalu, maaf, sekasar orang-orang pada pokan suriantal dahulu. Aku katakan dahulu. Bukan sekarang. Sebenarnya lah M-M emang telah terjadi perubahan sikap orang-orang pada pokan suriantal. Orang yang diberitahu tentang orang asing itu pun tersenyum. Katanya, sekarang pun kami masih sering berlaku kasar, ia berhenti sejenak, lalu tetapi apa saja Ye-Ang ingin diketahuinya. Terutama tentang kemampuan orang-orang pada pokan itu M-M buat senjata. Hi, apakah kalian dapat M-M buat senjata? Yang kami ketahui kalian dapat M-M buat alat-alat pertanian dengan baik. Tetapi senjata kami tidak tahu. Orang pada pokan itu justru malah tertawa. Katanya, untuk apa kami M-M buat senjata? Untuk M-M bela diri. Hi, kau juga M-M bela pedang. Berkata orang padukuhan itu. Jika kami satu-satu sudah M-M nyandang pedang, tentu kami tidak M-M merlukan senjata lagi, jawab orang pada pokan itu. Itu. Jika senjata kalian rusak bertanya orang padukuhan. Senjata jarang sekali rusak, karena M-M emang jarang. Dipergunakan. Apalagi sekarang. Kami ingin berhubungan dengan baik dengan siapapun juga. Kami tidak M-M impi untuk berkelahi. Bukankah lebih baik kita bersahabat daripada bermusuhan? Tetapi jika pada pokan itu diserang desak orang padukuhan. Tentu kami M-M bela diri. Bukankah keadaan Yeang demikian itu bagi kami sekarang jarang sekali terjadi jawab orang pada pokan Yeang masih saja disebut suriantal. Orang padukuhan itu M-M ngangguk-ngguk. Namun kemudian katanya, aku akan menyampaikan tentang apa yang aku alami. Orang pada pokan itu dengan serta merta M-M nyahud, baiklah. Aku mengucapkan terima kasih atas keteranganmu. Mungkin akan berarti bagi kami, seisi pada pokan. Mudah-mudahan tidak ada niat buruk dari orang asing itu. Mudah-mudahan ia hanya sekedar ingin tahu, berkata orang padukuhan itu pula. Namun agaknya hal itu menjadi bahan laporan Yeang disampaikan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tertarik pada laporan itu. Karena itu, M-A-K-I-A pun telah menugaskan beberapa orang pada pokan untuk M-M ngadakan pengamatan tandingan. Kita akan bekerja sama dengan para penghuni padukuhan di sekitar pada pokan ini. Atas persetujuan M-M mereka kita akan M-M nempatkan orang-orang kita untuk M-M ngawasi orang-orang asing yang berkeliaran di padukuhan itu, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berpesan agar mereka jangan M-M nyakiti hati orang-orang padukuhan itu. Selama ini mereka telah M-M berikan bantuan kepada kita. Kita harus M-M melihara hubungan baik itu. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-M berikan pesan kepada setiap orang yang ditugaskannya untuk berada di padukuhan, agar kehadiran mereka justru tidak merugikan pada pokan mereka yang sedang mereka bina itu. Ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendapat bantuan sepenuhnya dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Orang asing yang mencari keterangan tentang padukuhan itu, tidak hanya terbatas pada satu-dua padukuhan. Tetapi beberapa padukuhan telah didatangi orang yang ingin tahu beberapa hal tentang padukuhan itu. Ketika hal itu dibicarakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan para pemimpin padepokan, termasuk orang tua yang banyak berbincang dengan kedua putut muda itu, maka para penghuni padepokan itu telah M memutuskan untuk M-M pertinggi kesiagaan. Putut-putut muda, berkata orang tua itu, belum lagi lahir satu perguruan baru, maka sudah ada orang yang ingin menjajagi tingkat kemempuan ilmu padepokan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-M ngangguk-angguk. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, aku tidak tahu, untuk apa sebenarnya orang-orang perguruan itu demikian ingin tahu tentang kelahiran saudara-saudaranya. Jika kita dapat menganggap bahwa setiap kelahiran akan dapat M-M perbanyak sahabat, maka tentu tidak akan ada sikap seperti itu. Tetapi banyak orang yang berpandangan justru kebalikannya. Kehadiran perguruan baru akan dapat menjadi saingan dari perguruan yang sudah ada, jawab orang tua itu. Ini disebabkan oleh ketamakan kita, berkata Mahisa Pukat, sementara belum ada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, kita sudah M-M rasa akan kehilangan. Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya lah seperti yang kalian katakan. Tetapi kita tidak dapat meninggalkan kesiagaan. Keniatan yang mungkin pahit itu, harus kita hadapi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-M ngangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, memang kita tidak mempunyai pilihan lain. Dalam pada itu, maka para petugas yang berada di padukuhan-padukuhan melihat orang-orang asing itu semakin sering. Dengan saksama mereka mengikuti perkembangan itu dan selalu melaporkannya kepada pimpinan padepokan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun semakin menyadari kedudukan padepokan yang semakin gawat. Ketegangan yang semakin M-M uncak itu kemudian menjadi lebih tajam lagi ketika sekelompok orang ternyata telah mendekati pintu gerbang padepokan yang masih bernama Suriantal itu. Dengan cepat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-M merintahkan agar kesiagaan padepokan itu tidak boleh dapat segera dilihat oleh orang-orang yang akan datang ke padepokan itu. Jangan M-M mancing ketegangan. Mungkin niat mereka baik. Tetapi kesiagaan kita M-M buat mereka menjadi curiga dan mengambil langkah-langkah yang mengarah pada permusuhan, berkata Mahisa Murti. Para pemimpin kelompok pun kemudian dengan cepat mengatur orang-orangnya sehingga sama sekali tidak menunjukkan betapa padepokan itu sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Kegiatan sehari-hari yang semakin luas, nampak berjalan seperti biasa. Di salah satu sudut padepokan itu, nampak perapian pande besi masih menyala. Bahkan beberapa orang yang bekerja di tempat itu emasi berkeringat meskipun nampaknya mereka sedang beristirahat. Sedangkan yang lain sibuk menjemur hasil sawah, jagung dan kedeli. Petugas yang berada di rekol padepokan itu telah menyapa sekelompok orang yang dengan ragu-ragu mendekati regol itu. Seorang yang agaknya pemimpin mereka telah menemui pemimpin petugas di regol itu. Kisanak, berkata pemimpin petugas di regol, apakah maksud Kisanak yang mendekati regol padepokan kami? Maaf Kisanak. Padepokan apakah namanya padepokan? Ini sekarang? Atau mungkin nama sebuah perguruan bertanya pemimpin kelompok itu. Padepokan ini sejak semula bernama padepokan Suriantal. Di sini tidak ada sebuah perguruan yang utuh. Padepokan ini seakan-akan telah kehilangan wujudnya. Namun kami yang ada di padepokan ini telah menyatakan satu keinginan untuk menjadi satu keluarga besar yang bulat, meskipun kami berasal dari beberapa perguruan yang terpecah-pecah, jawab pemimpin penjaga itu. Orang-orang yang mendatangi padepokan itu mengangguk-angguk. Menurut dugaan emereka, isi padepokan itu emang pecahan-pecahan dari beberapa perguruan yang sudah surut. Namun emereka ternyata sudah emang mendapat keterangan dari beberapa orang yang melihat perkembangan yang berbeda di padepokan itu meskipun tidak terlalu jelas bagi mereka. Namun agaknya telah tercium pula berita bahwa ada usaha untuk menjadikan padepokan itu satu kesatuan ilmu yang baru, yang tentu akan disebut sebuah perguruan. Karena itu, maka pemimpin dari sekelompok orang itu pun kemudian berkata, siapakah pemimpin dari padepokan ini sekarang? Mungkin seorang ajar, seorang panembahan atau gelar lain yang dipergunakan. Atau barangkali seorang empu yang mumpuni atas segala macam ilmu lahir dan batin. Tidak kisanak, jawab pemimpin petugas yang berada di Rekol, tidak ada seorang empu di sini. Yang ada hanyalah dua orang putut yang masih sangat muda, yang sekarang emang-emimpin padepokan ini untuk sementara. Dua orang putut tulang pemimpin kelompok itu, putut dari perguruan mana? Ia berada di padepokan ini tentu atas nama gurunya. Tidak, jawab pemimpin dari petugas di Rekol, keduanya em-emimpin padepokan ini atas nama em mereka sendiri. Tetapi pemimpin kelompok itu tersenium. Katanya, tentu tidak. Tetapi baiklah. Aku em-eminta izin untuk em menemui kedua orang putut itu. Kami akan menyampaikannya, jawab pemimpin dari para petugas di Rekol itu. Silahkan, jawab pemimpin dari kelompok yang datang itu. Lalu, katakan, bahwa kami datang atas nama tiga perguruan yang ingin berkenalan dengan perguruan yang kini tinggal di padepokan Suriantal atau barangkali telah diperbaharui namanya. Pemimpin dari para petugas di Rekol itu pun kemudian em-em merintahkan dua orang petugas untuk menyampaikan pesan dari sekelompok orang yang meniabut diri em mereka atas nama tiga buah perguruan, untuk bertemu dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-emang sudah mendapat laporan bahwa sekelompok orang telah mendekati. Pada pokan sejak pintu Rekol masih belum dibuka. Karena itu, mereka pun sudah bersiap-siap untuk menerimanya. Ketika dua orang petugas itu menyampaikan kepada mereka maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah em-em merintahkan agar mereka dipersilahkan menunggu di pendapat bangunan induk. Berapa orang yang em-em masuki pada pokan ini bertanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng. Sekitar sepuluh orang, jawab petugas itu. Baiklah, jawab Mahisa Murti, kami segera datang ketika sekelompok orang itu telah berada di pendapat. Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah pergi ke pendapat itu pula untuk em-em-emui mereka. Beberapa orang yang datang ke padepokan itu em-emang tidak percaya bahwa yang em-em impin padepokan itu tidak lebih dari kedua orang anak muda itu. Mereka yakin bahwa tentu ada orang lain yang mengendalikan kedua orang anak muda itu em-em impin padepokan yang dapat dianggap sebuah padepokan yang besar dengan jumlah orang yang cukup banyak tinggal di dalamnya. Apalagi orang-orang itu terdiri dari orang-orang yang berasal dari banyak perguruan. Sehingga tentu agak sulit untuk dapat mengikat mereka dalam satu kesatuan. Karena itu, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em perkenalkan diri sebagai dua orang putut yang em-em impin padepokan itu, maka orang yang em-em impin sekelompok orang yang datang ke padepokan itu tersenium sambil berkata, Aku percaya bahwa kalian adalah dua orang putut yang terpercaya. Tetapi siapakah yang menjadi pelindung kalian? Atau katakan siapakah guru kalian yang mengendalikan kalian em-em impin padepokan ini? Tidak ada orang lain kisana, jawab Mahisa Murti. Kami berdualah yang em-em impin padepokan ini. Tugas kami berdua ternyata sangat ringan. Mungkin kalian em-em bayangkan, bahwa seorang pemimpin dari sebuah padepokan harus seorang yang sudah tua? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang tidak harus seorang yang sudah tua. Tetapi semakin tua seseorang, tentu pengalamannya akan menjadi semakin banyak dan mengendap. Karena itu maka agaknya lebih pantas jika seorang yang sudah cukup umurnya sajalah yang pantas em-em impin sebuah padepokan. Jika kalian berada di sini dan dianggap sebagai pemimpin, maka kalian tentu bertindak atas nama guru kalian. Guru kami adalah ayah kami sendiri, jawab Mahisa Pukat, sedangkan ayah sama sekali tidak tahu menahu tentang padepokan ini. Karena itu, maka kamilah yang dengan kemampuan kami sendiri memimpin padepokan ini. Tetapi orang itu tertawa. Bahkan orang-orang yang lain pun tertawa pula. Dengan nada rendah orang itu berkata, jadi masih juga orang itu kalian rahasiakan? Kami tidak merahasiakan seseorang, berkata Mahisa Murti. Tetapi jika kalian tetap tidak percaya dan menganggap bahwa ada orang lain di belakangku, terserah sajalah. Bagi kami berdua hal itu tidak akan menjadi masalah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhenti sejenak. Lalu nah, apakah keinginan kisah nak datang ke padepokan ini? Sebenarnya, kami atas nama tiga perguruan ingin. M.M. perkenalkan diri dengan pemimpin tertinggi padepokan ini. Atau setidak-tidaknya kami akan dapat kepastian, apakah pemimpin tertinggi dari padepokan ini dapat M.N. Mertai pertemuan para pemimpin tertinggi beberapa padepokan yang kami anggap besar dan pantas untuk diundang. Pertemuan apa bertanya Mahisa Pukat. Orang yang agaknya M.M. impin kelompok yang datang ke padepokan itu termangu-mangu. Sejenak ia berpaling kepada kawan-kawannya. Namun kemudian katanya, kami tidak dapat M.N. ngundang orang lain kecuali pemimpin tertinggi daripada padepokan ini. Semua yang akan hadir dalam pertemuan itu adalah beberapa orang pemimpin tertinggi. Kami tidak M.N. punyai pemimpin tertinggi di sini, jawab Mahisa Murti, beberapa kali sudah kami beritahukan. Kalian M. rendahkan derajat kami. Kami M.N. ngundang orang-orang yang pantas duduk bersama para pemimpin padepokan. Tidak untuk beberapa orang putut, jawab orang itu. Terserahlah kepada kalian, jawab Mahisa Murti, diundang atau tidak diundang bukanlah masalah kami. Tetapi pemimpin padepokan ini adalah kami berdua. Jika kalian menganggap derajat kami belum setingkat dengan derajat kalian, maka jangan M.N. ngundang kami. Karena sebenarnya lah tegak dan condongnya padepokan ini tidak terletak di tangan kalian, atau pada pertemuan yang akan kalian selenggarakan. Kata-katamu menyakitkan hati kami, berkata salah seorang di antara mereka. Kalian telah menghina kami, jawab Mahisa Pukat. Apakah kau kira sikapmu tidak menyakiti hati kami? Jika pemimpin tertinggi padepokanmu ini tidak terlalu sombong dengan menolak berhubungan dan M. menerima kami, apakah itu bukan satu sikap yang sangat tercela di antara para pemimpin padepokan berkata salah seorang di antara mereka. Kisanak, berkata Mahisa Murti, kalian ini sebenarnya pemimpin dari padepokan mana? Orang-orang itu tertegun. Pertanyaan itu M. emang telah menyudutkan mereka. Namun mereka M. emang tidak akan berani melanggar hak para pemimpin padepokan mereka. Karena itu, mau tidak mau maka pemimpin dari kelompok itu menjawab, kami bukan pemimpin tertinggi di padepokan kami. Tetapi kami mengakui bahwa ada orang yang berada di puncak kepemimpinan padepokan-padepokan kami. Dan kami datang atas nama mereka, sehingga pembicaraan I. emang kami sampaikan sama nilainya dengan ucapan para pemimpin padepokan-padepokan kami. Tetapi karena kau tidak mengakui kepemimpinan yang lebih tinggi daripada padepokan ini, maka kata-katamu tidak sama nilainya dengan kata-kata yang sebenarnya akan diucapkan oleh pemimpinmu, karena barangkali pemimpinmu atau gurumu akan bersikap lain dari sikapmu ini. Kisanak, Mahisap Pukat hampir kehilangan kesabaran, jika kalian datang sekedar untuk em menghina kami, maka kami persilahkan kalian meninggalkan kami. Kami tidak eme merlukan kisanak. Kisanak datang atas kehendak kisanak sendiri. Wajah orang-orang itu menjadi em erah. Orang yang eme impin kelompok itu berkata, kalian benar-benar anak-anak yang sombong. Seharusni alah kalian menyadari, bahwa langsung atau tidak langsung kalian berhadapan dengan tiga padepokan. Apakah kalian tidak menyadari, bahwa sikap kalian itu merupakan tantangan bagi kami? Kisanak, berkata Mahisamurti, em emang tidak ada kera untuk menyalahkan kalian. Tetapi apakah sikap kalian itu bukan satu sikap deksura? Kalian datang ke tempat kami, kemudian tidak em em percaya kami dan em em ucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan kami. Nah, apakah yang pantas kami lakukan selain em em persilahkan kalian meninggalkan padepokan ini? Baik, berkata pemimpin dari sekelompok orang yang datang itu, kami akan meninggalkan tempat ini tanpa em em berikan undangan kepada kalian yang tidak sederajat dengan para pemimpin padepokan. Mahisamurti dan Mahisap buka tidak em em nyaut. Mereka telah berusaha untuk em menahan diri sejauh dapat mereka lakukan. Sejenak kemudian, maka sekelompok orang itu telah hem intadiri. Namun diregol padepokan seorang di antara mereka berkata, ingat, kami em e wakili tiga padepokan. Namun Mahisap buka menjawab, padepokan ini terdiri dari mereka yang berasal dari beberapa padepokan. Tidak hanya tiga, tetapi enam padepokan. Orang-orang itu mengerutkan keningnya, sementara Mahisap buka berkata selanjutnya, kami juga akan mengadakan pertemuan dari enam padepokan untuk menandingi pertemuan yang kalian lakukan. Orang-orang itu tidak em menjawab. Namun mereka pun segera meninggalkan padepokan suriantal itu. Sepeninggal orang-orang itu, maka Mahisap Murti dan Mahisap buka telah em e manggil para pemimpin kelompok di padepokan itu serta mereka yang mendapat tugas di padukuhan di sekitar padepokan itu. Dengan singkat kedua anak muda itu telah menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mereka sama sekali tidak akan em e ngundang siapapun, berkata orang yang dianggap tertua di padepokan itu. Bagaimana menurut pendapatmu bertanya Mahisap Murti? Mereka sekedar ingin melihat-lihat padepokan ini, berkata orang tua itu, untunglah bahwa yang kita lakukan di sini tidak sangat em menarik perhatian mereka kecuali orang-orang yang berjalan hilir mudik. Mahisap Murti dan Mahisap buka temen ngangguk-angguk. Namun kemudian Mahisap Murti pun berkata, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh lengah M menghadapi perguruan yang masih belum sempat berdiri ini. Aku kira pada suatu saat mereka akan kembali dengan kekuatan yang besar apapun alasannya. Mungkin penghinaan, mungkin kesombongan atau mungkin apapun yang M mereka katakan. Para pemimpin kelompok di padepokan itu pun menyadari bahwa mereka M memang harus berhati-hati. Belum lagi perguruan M mereka lahir, agaknya telah ada sekelompok orang yang merasa disaingi. Ternyata kenyataan yang dihadapi oleh sekelompok orang yang datang ke padepokan yang masih saja disebut suriantal itu telah M merupakan jawaban dari pertanyaan yang sebenarnya M memang mereka bawa untuk DIY akinkan jawabannya. Dari Mah Isamurti dan Mah Isapukat mereka benar-benar telah mendapat jawaban, bahwa di padepokan itu tidak ada seorang pemimpin yang dianggap cukup eme miliki ilmu yang mumpuni. Betapa tinggi ilmu anak-anak muda itu, namun seumur mereka tidak akan dapat mereka capai satu tataran yang perlu dicemaskan, berkata orang yang eme memimpin sekelompok orang yang datang ke padepokan itu. Sebenarnya lah bahwa sekelompok orang itu datang dari tiga buah padepokan. Mereka eme memang ingin mengetahui secara pasti, isi dari padepokan itu. Usaha mereka untuk eme yakinkan dugaan mereka telah berhasil. Di padepokan itu hanya terdapat dua orang putut muda. Kepastian itulah yang kemudian akan eme mereka sampaikan kepada pemimpin padepokan mereka masing-masing yang telah berkumpul untuk menunggu utusan mereka itu. Laporan yang disampaikan oleh sekelompok orang itu eme memang telah eme menggembirakan mereka. Dengan nada tinggi salah seorang dari para pemimpin kelompok itu berkata, kita hapus saja padepokan itu. Maksudmu bertanya pemimpin padepokan yang lain. Buat apa kita eme membiarkan padepokan itu tetap berdiri. Sementara kami tidak dapat mengharapkan apapun dari. Padanya, berkata pemimpin padepokan yang pertama, lebih baik kita hancurkan saja padepokan itu, sementara tempat yang ditinggalkannya akan menjadi satu lingkungan baru buat kita. Selebihnya, kita tidak yakin bahwa pendapat mereka akan sesuai dengan pendapat kita tentang hubungan antara kediri dan singa sari. Menurut pendengaran kita dari mereka yang melakukan tugas sandi, dari beberapa pihak diketahui bahwa para pemimpin dari padepokan itu adalah adik dari Aku Sang Ling, berkata pemimpin padepokan yang lain. Adik Aku Sang Ling, bertanya pemimpin padepokan yang pertama. Ya, jawab yang eme eme beritahukan hal itu. Jika demikian tentu lebih baik, berkata pemimpin padepokan yang pertama, mereka tentu akan eme eme milih singa sari daripada kediri. Kegagalan demi kegagalan telah terjadi karena perlawanan dilakukan dari dalam lingkungan istana. Kita akan mencoba untuk eme memulainya dari padepokan-padepokan, namun kita juga harus berusaha untuk dapat menggerakkan orang-orang istana. Dahulu Aku Tumapel yang kemudian menjadi serimah Raja Singa Sari Yeang pertama eme memanfaatkan kekecewaan para pemimpin di bidang kerohanian untuk mengalahkan kediri. Sekarang keadaannya sudah berbeda, sehingga kekuatan Yeang ada di kediri akan dapat dimanfaatkan. Ya, jawab pemimpin padepokan yang lain, kita manfaatkan untuk kepentingan yang sebalik niya. Kediri harus dapat menguasai Singa Sari. Dengan demikian, maka, kedudukan dan martabat orang-orang kediri akan eme meningkat di mata orang Singa Sari. Kita pun akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan kedudukan dan tempat Yeang jauh lebih baik dari Yeang kita miliki sekarang. Mungkin sebuah padepokan dan tanah perdikan di sekitarnya meskipun ditelatah Singa Sari di luar kediri sekarang. Tanah perdikan eme merupakan keinginan yang sampai sekarang belum terpenuhi dalam keadaan susunan pemerintahan seperti ini, berkata pemimpin padepokan yang pertama. Dengan demikian maka mereka pun telah sepakat untuk eme mematahkan sebatang bibit Yeang baru akan bersemi. Sebelum padepokan itu benar-benar tumbuh dan akan menjadi pendukung kekuatan kuasa Singa Sari di antara padepokan-padepokan yang ada, maka lebih baik kita hancurkan secepatnya, sahut Yeang lain. Demikianlah, maka para pemimpin padepokan itu telah eme memutuskan untuk segera eme persiapkan diri. Mereka setuju untuk bersama-sama menghancurkan padepokan Suriantal. Sebenarnya lah bahwa ketiga padepokan itu bersumber dari padepokan Yeang satu. Tetapi tiga orang murid terpilih telah eme mendapat tumbuh wenang untuk mendirikan padepokan dan perguruan masing eme asing dengan nama yang sama. Perguruan Windu Putih Karena itulah maka perguruan Windu Putih eme memang sebuah perguruan Yeang berpengaruh. Jika sekelompok orang yang datang ke padepokan Suriantal eme ni ebut bahwa eme mereka datang dari perguruan Windu Putih, Maka sebagian besar orang-orang Suriantal tentu sudah pernah eme mendengarnya. Nampaknya perguruan itu tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Mereka eme memang tidak sekedar ingin eme eme perluas pengaruh mereka dengan menduduki padepokan Suriantal, namun mereka juga memerlukan orang-orang yang cukup banyak untuk eme eme perkuat barisan mereka. Jika padepokan Suriantal benar-benar dapat dihancurkan maka orang-orang yang mau tidak mau akan menjadi tawanan mereka. Dalam keadaan Yeang demikian, MAK tawaran untuk menyatukan diri dengan kedudukan Yeang lebih baik dari seorang tawanan tentu akan diterima.